Saya pikir jangan mengawinkan ayat sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Oke, thank you Sudara Mikhail. Saya mau tanya dulu nih, dari penjabaran Sudara ini yang panjang lebar ini saya mau tanya. Tolong jawab ya atau tidak. Jemaat perkumpulan orang-orang yang ada ketika Yesus memberikan mandat kepada Petrus muridnya, apakah jemaatnya itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Ya, benar. Hah? Orang-orang yang bersunat. Aha, orang-orang yang bersunat. Berarti jemaat pertama Kristen atau bukan? Nah, ini. Oke lanjut dulu, lanjut dulu, lanjut dulu. Sudara harus memahami bahwasannya Kristen itu di dalam pandangan Paulus sendiri adalah kumpulan orang-orang yang hidup secara kafir. Jadi jangan anda ngadi-ngadi mengatakan jemaat pertama, gereja yang pertama adalah Kristen. No, nonsense, bullshit. Makanya perlu belajar, bukan hanya kecepatan berbicara. Mulut dan otak itu harus sinkron, bung. Jadi jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat Yahudi, bukan Kristen. Kumpulan orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk di dalam jemaatnya orang Yahudi sampai hari ini. Jadi jangan mimpi. Anda boleh lincah berbicara, tapi Anda tidak berdata. Oke? Nah, sekarang saya sadarkan kepada saudara, ketika saudara mengatakan Taurat itu hanya bayang-bayang ilmunya dari mana? Dari orang Farisi, kan? Nah, itulah kalian pengikut orang Farisi. Sementara Tuhan memberikan pernyataan yang sangat luar biasa di dalam pemahaman orang Yahudi itu sendiri. Bahwa Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu adalah jalan hidup. Yang siapapun yang menapaki daripada hukum Taurat itu, dalam kehidupan orang Bani Israel, mereka akan mendapatkan hidup. Jadi tidak ada itu Kristen. Di situ tidak ada. Anda mengatakan hukum Tuhan adalah bayang-bayang. Itu mau Anda, karena Anda Kristen. Tetapi orang Yahudi. Di mana mereka adalah umat yang diangkat derajatnya oleh Tuhan. Apakah pernah diajarkan Taurat itu bayang-bayang? Dan yang benar adalah ajaran Kristen? Mimpi. Itu mimpi, Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, Wahai Bani Israel, waspadalah kepada orang Farisi. Tapi kalau di Kristen, Wahai orang Kristen, rangkulanlah dengan orang Farisi. Coba Anda lihat itu dari kacamata, perspektif ke rangka berpikir Anda saja dulu. Kristen berasal dari orang Farisi atau bukan? Yes, orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Paulus. Apa pembuktiannya? Pengakuan dari mulutnya sendiri. Di mana diterangkan? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Ibrani asli dari keturunan Benyamin. Aku adalah orang Farisi. Kata Yesus, waspada. Ini waspada. Dan betul saja. Sekali lagi saya katakan, Kalau Anda cerdas, Anda orang terpelajar, Satu-satunya pemain tunggal yang mendirikan agama, Mendirikan sekte di luar daripada agama Yahudi, Yang dianud oleh Yesus, Hanya Paulus. Sekte apa itu? Kristen. Orang Yahudi menyebutnya Nasrani. Itu diterangkan dalam kisah peran-rasu 24 nomor 5. Jadi, tolong teman-teman Kristen mulai hari ini, Anda imani dan percayai, Bahwa jemaat pertama adalah Kristen, Itu buyar. Tinggalkan itu. Itu adalah pembodohan. Jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus, Adalah kumpulan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang bersunat. Mereka yang ketika masuk ke pet suci, Bukan duduk di bangku. Tetapi mereka berdiri untuk sujud di hadapan Tuhannya mereka. Sebelum masuk ke rumah ibadah mereka, Mereka cuci kaki, cuci tangan, membasu wajah, dan seterusnya. Mereka wuduk. Sementara Kristen, Itu beda. Jadi jangan pernah mimpi, Jemaat mula-mula yang didirikan di atas batu karang, Itu adalah Kristen. Itu pembodohan. Catat itu. Jemaat yang didirikan Petrus adalah kumpulan orang-orang yang bersunat. Mereka adalah praktisi Torah. Ya, catat. Sehingga ketika Anda mengatakan kami adalah Kristen awal mula dari muridnya Yesus, Itu bohong. Paulus mendirikan sekte di Antioquia, Itu karena dia mengaku dia diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Maka jebaat pertama, Orang-orang yang tidak bersunat, Pemakan babi adalah Kristen, Dan itu tidak ada korelasinya dengan pengajaran Yesus. Jadi, Ketika Yesus mengatakan, Ospadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba, Yang dimaksud tidak lain adalah Paulus in the gang. Silahkan Anda bantah. Oke. Ya, terima kasih Pak Jumah ya. Sebenarnya saya juga mau menunjukkan bahwa Seringkali Bapak Jumah dalam rautan argumentasinya itu gagal sekali berpikir dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian merujuk dari, Apakah orang-orang Kristen yang di jemaat, yang didirikan Yesus itu, Bersunat. Ya, bersunat. Ketika saya bilang ya bersunat, Langsung Bapak berpikir bahwa, Wah, argumentasi saya sudah patah karena itu. Enggak. Sebenarnya ini hanya ketidaktahuan Anda ya. Orang Yahudi yang percaya Yesus itu tetaplah harus disunat. Karena sedangkan orang Yahudi yang percaya Yesus tidak dibebankan, Hukum sunat. Kisah para Rasul 21 ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, Sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami. Yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dibersembahkan berhala, Dari darah, dari daging binatang yang mati, dan dicekik dari percabulan. Ayat 20-nya kalau kita melihat sebelum sampai kepada konklusi ini, Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu yang berkata kepada Paulus, Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, Dan semuanya rajin memelihara hukum Taurat. Di ayat 22-nya, Tetapi mendengar tentang engkau, Bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain Untuk melepaskan hukum Musa. Bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bapak harus mengerti ya, Bahwa ketentuan sunat itu, Itu diberikan kepada yang memang yang diteruskan dari Abraham, Kemudian berakhir di orang-orang Yahudi dari kedua belas suku Israel ini, Sebagai bentuk perjanjian mereka. Kemudian selanjutnya dikatakan, Sebab engkau menyatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya, Dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi kita harus mengerti teman-teman, Bahwa hukum sunat ini adalah hukum yang only berlaku bagi orang-orang Yahudi. Tapi karena Yesus menyatakan, Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, Baptislah mereka di dalam nama Bapak, Putra dan Ruh Kudus. Artinya hukum Yahudi ini tak berlaku lagi bagi dunia ini. Itu berlaku bagi mereka aja. Bagi dunia ini, Tidak berlaku lagi hukum sunat. Karena mereka sudah disunatkan melalui kematian Kristus. Inilah relevansi yang saya katakan. Saya tetap konsisten dalam argumentasi saya. Saya tidak mau gagal berpikir ya. Nah, ketika Yesus menyatakan, Baptislah semua orang di dalam nama Bapak, Putra dan Ruh Kudus, Kemudian juga Paulus. Jadi Paulus ini bukan bertentangan dengan Yesus. Ini harus yang diperhatikan ya teman-teman. Paulus ini menginjil bagi dunia. Karena di ayat 21 dikatakan bahwa, Di antara bangsa-bangsa lain dan Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang melepaskan hukum musa. Artinya bangsa-bangsa lain itu tidak terdekat dengan hukum musa. Inilah mengapa orang Yahudi itu sangat fanatik dengan orang-orang di bangsa lain. Artinya memang hukum Israel yang sangat ketat ini, Yang tadinya perlakuan hukum Taurat ini tidak berlaku lagi bagi bangsa lain. Makanya orang Kristen yang non-Yahudi itu tidak perlu disunatkan. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, Mengapa orang-orang Yahudi atau pada masa ketika Yesus mendirikan jemaatnya yang adalah Petrus Sang Batu Karang itu, Mereka adalah orang-orang bersunat. Argumentasi yang pertama, itu karena mereka adalah orang Yahudi. Kemudian argumentasi yang kedua, Agar itu tidak menjadi batu sandungan atas pemberitaan mereka. Paulus dengan jelas menegaskan bahwa Timotius itu haruslah disunat. Gitu ya, karena si Timotius ini ibunya seorang Yahudi teman-teman, Yang telah menjadi percaya gitu. Sedangkan ayahnya itu seorang Yunani ya. Yunani sehingga menurut hukum Yahudi, Timotius itu termasuk orang Yahudi. Ini, jadi karena keyahudian mereka lah, Mereka itu diwajibkan untuk bersunat. Gitu. Jadi orang yang di luar Yahudi, non-Yahudi, Tetapi Injil juga diberikan kepada mereka. Karena Yesus menyatakan bahwa, Injil itu harus diberitakan kepada seluruh dunia, Ya, maka itu tidak berlaku. Gitu. Karena karunia keselamatan ini diberikan bagi semua orang. Gitu. Jadi penafsirannya jangan, Penafsirannya itu harus relevan. Jangan dikait-kaitkan yang satu dengan yang lain, Dan hanya untuk mengukuhkan asumsi kita. Itu prinsip Hermenetika Kristian itu jelas. Dalam hal ini. Gitu ya. Jadi, sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Oke, baik. Saya kembali. Saya ulangi dengan narasi Anda yang begitu panjang. Saya mau tanya kepada saudara. Menurut Yesus, Injil mana yang harus diberitakan kepada semua bangsa muridnya? Jawab. Apa yang mereka saksikan itu? Semua? Bukan Injil Lukas? Injil Markus? Matius? Yohanas? Surah-surah Paulus? Injil itu bukan satu etablishing, Karena belum ada kanonisasi kita. Oke, berarti dengan kata lain bukan kitab saudara. Dengan kata lain bukanlah kitab saudara yang Yesus perintahkan untuk diberitakan. Catat itu. Ya, karena memang itu belakangan dikanonkan. Ya, saya setuju. Oke, sip. Anda sudah akui. Bagus. Nah, sekarang gini. Ketika saudara mengatakan Taurat itu tidak berlaku untuk bangsa lain lagi. Emang Taurat itu pernah berlaku untuk bangsa lain? Memang tidak pernah Taurat itu untuk Bani Yaakob. Jadi Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat untuk Kristen itu tidak nyambung. Yesus datang membatalkan hukum Taurat di atas tiang salib untuk Kristen tidak nyambung. Ephesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu tidak nyambung itu. Kenapa Yesus Paulus mengajarkan itu? Orang Parisi ini mengajarkan itu. Kenapa? Karena target sasarannya adalah orang-orang yang tidak bersunat. Target sasarannya adalah orang-orang pemakan babi. Mohon maaf. Target sasarannya adalah penyembah-penyembah dewa. Siapa itu? Kekaisaran Romawi Yunani. Itu target sasarannya. Sehingga hukum Taurat yang berat itu menurut pandangan orang Roma dan Yunani. Kuduh harus batal dulu baru diterima oleh mereka. Makanya pernyataan Paulus itu jelas. Jadi kalau Anda mengatakan Taurat tidak berlaku lagi untuk bangsa lain. Bung, Anda belajar di mana? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Bukan untuk non-Israel. Maka sekarang hai orang Israel. Dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu. Untuk dilakukan supaya kamu hidup. Ini untuk orang Israel. Jangan kau menambah. Hei, jangan kau mengurangi. Ulangan empat. Satu perikop Anda baca. Anda tidak menyambung di situ. Kemudian ulangan enam. Inilah perintah. Yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu. Atas perintah Tuhan Allahmu yang dilakukan di negeri. Di mana kamu pergi untuk mendidikinya. Supaya seumur hidupmu. Seumur hidupmu. Engkau anak cucumu. Takut akan Tuhan berpegang pada ketetapan. Segala ketetapan dan perintahnya yang disampaikan kepadamu. Supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah. Hai orang Israel. Tidak ada itu bang. Taurat itu untuk Bani Israel. Kalau Anda kurang yakin silahkan Anda baca di dalam ulangan 33. Hukum yang ada untuk Bani Yaakub saja bukan untuk Anda. Jadi kenapa Yesus mati untuk Anda? Apa umumannya? Kalau Yesus datang untuk membatalkan dalam perspektif Anda menggenapi. Kenapa untuk Anda? Anda sopoh. Di dalam ulangan 33 dijelaskan. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Suatu milik bagi jemaah Bani Yaakub. Anda Bani Yaakub? Bukan. Satu lagi. Yeremia 31.31. Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda Bani apa? Bukan Anda. Jadi ngapain Yesus mati di atas tiang salib untuk Anda? Ngapain? Tujuannya untuk membatalkan hukum Taurat. Iya. Berarti Yesus untuk Bani Israel bukan untuk Anda. Kalaupun dia dibaksakan untuk mati sebagai persembahan kepada Dewa. Dia dipersembahkan untuk Bani Israel. Bukan untuk Anda. Kecuali Anda benar-benar Romawi dan Yunani yang dihadiahkan konsep Tuhan. Dihadiahkan kitab. Baru betul. Aku ini adalah Bani Romawi dan Yunani. Pengikut Paulus yang meminjam Nabi yang datang kepada Bani Israel untuk kami Tuhankan. Itu baru betul. Saya jempol. Kalau Anda jujur di situ. Yang pertama Anda sudah mengakui. Jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat bersunat. Berarti mereka bukan Kristen. Mereka adalah Bani Israel yang percaya Yesus utusan Tuhan. Belum terkontaminasi dengan ajaran Parisi. Sedangkan yang di Antioquia murni mutlak absolut pengajaran Parisi. Muncullah Kristen penyembah manusia. Dan itu Anda aminkan hari ini. Makanya saya tanya. Incil mana? Incil Lukas. Bukan. Markus. Bukan. Incil yang mana? Ya Incil Yesus. Mana Incil Yesus itu? Baca kitab Anda. Kalau Anda punya Bible saya ajarin sekarang. Di dalam Yohannes 1 nomor 48. Yesus memanggil Filipus. Filipus ikutlah denganku. Kadia ikut denganku wahai Filipus. Filipus disebut namanya. Ada legilitas dari Yesus untuk Filipus. Lalu kemudian di kisah para rasud 8. Di nomor 35. Filipus memberitakan tentang Incil Yesus. Dor, 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 dor. Yang diajarkan oleh Filipus adalah Incil Yesus. Bukan Incil Lukas, Markus, Matius, Yohannes. Bukan. Jadi kalau Anda pun memaksakan memberitakan Incil kepada seluruh makhluk. Maka berita yang harus didengarkan itu adalah Incilnya Yesus. Yang dibawa oleh Filipus. Bukan Lukas, bukan Paulus. Sadari itu. Kalau Anda memang benar-benar ingin selamat. Yesus punya Incil sendiri yang diberitakan muridnya Filipus. Dan Filipus mendapatkan legitimasi jelas. Sementara Paulus, Lukas, Markus, pengarang Matius, pengarang Yohannes, pengarang Markus. Itu tidak ada legitimasi dari dia. Dari Yesus. Sementara sumber firman. Bahkan kalian mengatakan firman itu adalah sang firman. Itu adalah Yesus. Sang firman memberikan legitimasi kepada Filipus. Bukan kepada penulis Incil Anda. Jadi Incil Anda itu bukan yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Simpan itu di peti. Cari Injil Filipusnya. Beritakan kepala dunia. Disitulah yang benar. Injil Filipus masih ada sisanya. Yesus menikah dengan istrinya Maria. Silahkan. Oke. Terima kasih, Pak Jumat. Saya sudah cukup mendengarkan tadi apa yang disampaikan. Saya mau bantu yang pertama dulu. Tadi Pak Jumat menyatakan berkaitan dengan Taurat itu untuk orang Yahudi. Kita buka Lukas 16 ayat 16. Lukas ya. Hukum Taurat dan kita para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohannes. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya berebut memasukinya. Yang pertama. Yang kedua. Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohannes. Jadi Lukas, Matius itu relevan. Bahwa Taurat itu hanya berakhir dan berlaku sampai di masa Yohannes. Oke. Jadi disini kita bisa melihat bahwa Matius itu memberi penjelasan lebih jelas dengan menempatkan frasa. Bukan frasa ya. Kata mereka bernubuat. Itu berakhir hingga tampilnya Yohannes membaptis tentang kesaksian kebenaran yang akan datang di dalam Kristus. Dengan demikian kita mengerti bahwa Taurat itu dan nubuat-nubuat para nabi dalam perjanjian lama berakhir. Pada saat tampilnya nabi terbesar yaitu Yohannes membaptis. Dengan tanda kematin Yesus di kayu salib berlaku hukum Kristus, hukum kasih. Ini saya sudah tegaskan dari awal. Bahwa hukum Kristus itu adalah dua hukum. Hukum Taurat itu terikat pada 613 hukum. Jadi yang 613 itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena para nabi pun itu semua bersaksi dan akan bernubuat tentang dia yang akan datang. Yang di dalam lukas yang saya bacakan tadi berakhirnya nubuat tentang kesempurnaan yang akan datang itu telah selesai. Diakhiri di dalam masa kenabian Yohannes membaptis. Itu sudah selesai sampai di sana. Yang nantinya akan didatangi oleh Sang Firman itu yang menjadi manusia. Di mana Sang Kristus itu sendiri Sang Firman itu yang menyatakan diri Bapak di dalam dirinya. Hal ini juga kita bisa melihat di dalam Efesus 2 yang 15. Bahwa dikatakan di sana bahwa sebab dengan matinya manusia. Ia sebagai manusia maksud saya. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan kuduinya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kalau banyak polemikus yang menuduh bahwa Paulus itu menyatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan. Sedangkan Yesus itu menggenapi. Artinya konflusinya bahwa Yesus itu dengan Paulus itu bertentangan. Tidak. Kenapa jelas? Jelas ditegaskan oleh Lukas bahwa hukum Taurat itu berakhir mengenai pewahyuannya dan peraturannya. Itu sampai kepada zaman Yohanes. Itu yang pertama. Jadi ayat ini sudah membantah argumentasi dalam perspektif kekristianan ya. Maksud saya bahwa Bapak menyatakan Taurat itu akan berlaku selama-lamanya. Tidak. Ya tidak. Karena orang Yahudi karena Lukas ini ditulis sama Lukas. Dia itu orang Yahudi. Jadi kalau dia itu orang Yahudi tidak mungkin dia punya perspektif. Bahwa kalau memang hukum Taurat itu berlaku sampai selama-lamanya tidak merujuk kepada nubuatan yang akan datang. Di dalam kesempurnaan Yesus Kristus. Ini mereka tidak akan menyaksikan ini. Kalau kita merujuk kepada hukum Dewi Gandas. Kesaksian ini benar adanya. Karena Lukas juga menyatakan demikian. Matius juga menyatakan demikian. Kemudian juga dikonfirmasi di Ephesus. Ini jelas urgensinya. Kemudian yang kedua. Mengenai Injil gitu ya. Tadi Bapak menyatakan bahwa Injil itu di Filipus. Kenapa di Filipus itu tidak diakui. Sedangkan di Filipus itu Yesus itu katanya menikah bla 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 dan lain-lain. Kenapa kalian tidak memberitakan Injil yang dari Filipus aja. Inilah keterbatasan literasi. Bahwa arti kitab Injil itu adalah kabar baik. Memang saya harus mengakui ya. Saudara saya tidak mau menatikan bahwa kata Injil itu merupakan arabisasi. Untuk kata Yunani Eugendion. Jadi artinya adalah kabar baik kalau kita buat ke seluruh Indonesia. Matius 4 ayat 23. Yesus pun keliling ke seluruh Galilea. Yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ingat ya. Kita harus mengkonsentrasikan antara kondisi orang Yahudi pada semat itu dengan apa yang dilakukan Yesus. Perspektif dan juga sudut pandang orang Yahudi yang dalam hal ini adalah mereka Yahudi tentunya teman-teman. Karena murid-murid Yesus itu ya orang-orang Yahudi. Makanya dikatakan di dalam Markus 1. Maaf maksud saya itu dimana ya? Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain. Aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus. Jadi kalau Bapak Jumat tadi bilang Injil itu keselamatan itu hanya bagi orang Israel. Itu salah besar. Literasinya kurang itu ya. Jadi ketika kitab Injil Matius itu menuliskan Yesus memberitakan Injil artinya Yesus itu memberitakan kabar baik. Sedangkan Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul ini penerusan ya. Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul adalah kabar baik yang sama tentang apa yang diberitakan Yesus. Meskipun memang Yesus itu selalu menekankan kepada perspektif dan budaya pada saat itu mengenai pernyataan dirinya sendiri secara implisit. Tetapi di perjanjian baru artinya para murid yang bersaksi tentang pemberitaan Kristus itu memberikan penjelasan yang lebih clear. Clearous artinya. Jadi lebih jelas tentang siapa Kristus itu sebenarnya. Jadi Injil kerajaan Allah itu yang diberitakan Yesus Kristus itu adalah sentralitasnya berada di dalam Yesus Kristus. Tetapi para rasul dan para murid menegaskan itu lagi. Hubungannya dengan apa? Dengan amanat aguni Yesus Kristus bahwa Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Jadi Injil itu tidak terbatas pada apa yang ditulis murid. Tertentu saja Bapak Jumah. Tapi itu merujuk kepada kabar baik. Kabar baik itu dalam hal ini telah disampaikan Yesus bahwa kamu harus membaptis orang di dalam nama Bapak Putra Lenro Kudus. Ini relevansinya dengan apa? Dengan keselamatan yang Yesus tawarkan itu dengan mengalahkan maut, dengan kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Jadi kabar baik di sana adalah karena ketika Yesus itu menyatakan bahwa hidup di zaman pada saat itu dia belum mati. Jadi Injil kerajaan Allah itu yang merujuk kepada dirinya sendiri. Sedangkan ketika Yesus memberi mandat dan amanat agung baptislam mereka di dalam nama Bapak Putra Lenro Kudus. Dia sudah mati. Tapi bangkit kembali. Artinya Yesus secara implisit menyatakan kepada murid-murid sampaikan ke dunia bahwa aku telah mati, aku telah bangkit dan aku naik ke surga dan baptis mereka di dalam nama Allah Tritunggal agar mereka dapat diselamatkan. Inilah yang disebut dengan kabar baik itu. Tidak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Saya juga bingung dengan rautan argumentasi apa Anda mengkaitkannya dengan Filipus. Kemudian juga menuduh bahwa Yesus itu pernah menikah. Yesus itu pernah menikah tidak pernah divalidasi fakta sejarah. Tutup Alkitab. Kita buka fakta sejarah. Tulisan Marabin Serapion. Kemudian tulisan Tacitus. Kemudian juga siapa namanya satu lagi saya lupa. Yang dari Roma itu. Eh mereka tidak pernah menyaksikan Yesus Kristus itu menikah. Bahkan Plevius Yosefus itu membuktikan dan juga menuliskan dalam sejarahnya. Bahwa Yesus itu diakui dan dianggap orang Yahudi itu bangkit pada masa itu. Dan tidak pernah menuliskan historikal tentang pernikahannya dia. Jadi Injil itu menunjukkan pada kabar baik. Terlepas dari bagaimana memang perspektif dari budaya pada masa itu. Gitu Pak Jumat ya. Terima kasih. Oke. Baik. Jadi Paulus sendiri mengakui di dalam Galatia 1 nomor 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasihkan dunia Kristus memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain. Ya. Jadi saudara harus memahami bahwa dari saman Yesus. Dari saman Paulus saja. Injil-injil itu sudah bertebaran. Banyak Injil yang kemudian ada pada masa itu. Sehingga ketika saudara mengatakan bahwasannya Injil yang Anda maksud adalah yang diberitakan kabar gembira. Paulus yang menorehkan catatannya sendiri mengatakan bahwa banyak Injil lain. Ya. Banyak Injil lain yang ada pada masa itu. Bukan hanya kitab saudara yang sekarang ini mencari jalan untuk membatalkan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel. Saudara dengan entengnya mengatakan bahwasannya hukum Taurat itu hanya berlaku pada masa Yohannes sampai masa Yohannes. Itu maunya Anda. Ilmu Anda itu Anda dapatkan dari mana? Dari Lukas. Lukas Ikisopo. Anda mengatakan Lukas ini orang Yahudi. Data Anda dari mana? Lukas saja dari namanya itu adalah nama orang Roma. Oke. Dan tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Lukas itu orang Yahudi. Tidak. Lukas itu jelas oleh tradisi Kristen sendiri menduga dia berasal dari Antioquia, Syria. Dan dia berdarah Yunani. Lalu ketika saudara mengatakan dia orang Yahudi ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Ya. Ilmu dari mana? Lukas itu tidak dikenal oleh Yesus. Ya. Nah. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan hanya sampai kepada Yohannes. Berarti Anda menyelisi pernyataan Yesus. Di dalam kitab saudara sendiri menerangkan, Yesus berkata bahwa hukum Taurat itu lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Mana yang benar ini? Pengakuan Yesus atau pengakuan Lukas? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Bahwa hukum Taurat itu berlaku hanya sampai di Yohannes saja. Berarti ada pengurangan. Sementara perintah Tuhan ini jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Dan sampai hari ini orang Yahudi masih ada. Sedangkan Injil yang diberitakan kemudian oleh Filipus jelas adalah Injil Yesus. Tidak pernah mengatakan Injil Lukas, Injil Markus, tidak ada. Yang diberitakan oleh Filipus ini adalah Injilnya Yesus. Injil Yesusnya mana? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena sejatinya Kristen itu bukan pengikut Yesus. Tapi pentuhan Yesus yang muncul pertama kali kemudian di Antioquia. Jadi ketika kemudian dikatakan hukum Taurat itu berlaku. Hanya sampai Yohannes itu datanya dari siapa? Dari Lukas sendiri. Sementara Lukas juga yang mencatat Yesus sendiri mengatakan bahwasannya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah. Nah terus kenapa bisa batal? Sementara langit dan bumi itu lebih mudah hilang daripada hukum Taurat. Apa logikanya yang bisa dipakai? Selain daripada doktrin dan dogma. Oh tidak berlaku lagi. Apa alasannya? Sementara Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada saudara. Injil Filipus, Injil yang diberitakan Filipus yang adalah Injil Yesus itu, itu apa itu? Apakah kitab saudara atau bukan? Silahkan. Oke, saya jawab dari awal dulu ya sebelum sampai ke Filipus agar sistematis ya. Tunggu dulu, tunggu dulu Bu Michael. Iya, izin ya Gurunda. Host, ada lagi Oten yang mau naik? Silahkan. Ada satu. Mana tahu ada saudara-saudari kita yang dari Kristen? Silahkan naik. Bang Host? Bang Host? Bang Host? Atau Bang Angel? Bang Angel? Iya, silahkan Bu Michael. Oke. Siap-siap. Saya mau jawab beberapa argumentasi yang disampaikan tadi ya. Saya tidak menyatakan kalau si Lukas itu orang Yahudi ya. Enggak. Mungkin tadi kesalahan bahasa, saya juga tidak mengakui dia orang Yahudi. Tapi kalau masalah Bapak Jumat tadi merujuk dari apa yang saya sampaikan bahwa Injil itu, maksud saya hukum Taurat itu selesainya di jaman Yohanes, itu karena tulisan itu. Bapak Jumat, Bapak Jumat juga jangan melupakan bahwa Matius juga mencatat itu. Matius 11 ayat 13 juga menyatakan sebab semua Nabi dan kita Taurat bernubut hingga tampilnya Yohanes. Dalam bahasa Inggris, dia sebut dengan Jadi sampai di situ ya. Jadi Matius ini orang Yahudi. Jadi kalau Bapak tadi menggunakan argumentasi itu tidak dari orang Yahudi salah. Matius itu anak Elfeus, itu orang Yahudi dari Galileo. Meskipun dia memang pemungkuk cukai dari kota Kapernaum ya. Karena dia diunjuk jadi penarik pajak Kerajaan Romawi. Jadi memang tidak hanya, ini yang saya katakan bahwa tidak hanya Matius saja yang menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu, bahwa hukum Taurat itu selesai. Tapi juga dikonfirmasi oleh Lukas dan juga nanti konfirmasinya, validasinya ada di Ephesus. Nah kemudian tentang satu iota. Saya mengerti bahwa mungkin Anda tidak belajar literalitnya ya, Translinearnya. Jadi kita tidak bisa memahami itu dari bahasa Indonesianya. Meskipun memang untuk orang-orang yang belajar, itu bisa melihat dari bahasa Indonesianya. Tetapi tetap juga merujuk kepada arti aslinya. Menterah saya minum dulu. Di Matius 5.17, tadi seakan-akan Bapak Jumah itu mengkontraskan bahwa, oh sedangkan Matius yang bilang bahwa itu berhenti di jamannya Yohanes. Sedangkan Matius juga yang bilang bahwa, Kita belajar ya teman-teman dalam hal ini ya. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saya akan beri edukasi tentang hal ini. Banyak memang pendapat dengan menggunakan ayat dalam Matius 5.18 tadi menyatakan bahwa Taurat itu beraku selamanya. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Jumah dalam hal ini ya. Bahwa itu selamanya, tidak ada pembatalan gitu. Satu iota atau satu titik pun ditiadakan. Namun biasanya pendapat yang seperti itu mengatakan ini mengabaikan frasa yang terdapat pada ayat itu. Jadi saya menyimpulkan Bapak Jumah terindikasi hal ini. Yaitu frasa sebelum semuanya terjadi. Padahal frasa inilah kunci untuk memahami ayat tersebut. Untuk mengerti makna dalam Matius 5.18 itu, sebaiknya juga kita harus membaca ayat-ayat sesudahnya. Tentang iota yang dipermasalahkan. Karena Bapak Jumah kan sangat menekankan ya, memberi negasi khusus. Bahwasannya, gak ada itu, Taurat dibatalkan gitu. Tapi, mari kita bantu Taurat memahami nih. Terkait dengan hubungan dengan hal-hal yang akan segera digenapi Yesus Kristus dalam pelayanannya di dunia ini. Jadi untuk itulah ia berkata, satu iota pun tidak akan dibatalkan dari semuanya terjadi. Makanya baca kitab suci itu harus melihat konteksnya. Jangan diambil yang satu, kemudian dibuang yang satu itu gak boleh. Ini prinsip penafsiri kitab suci. Karena kitab suci itu, Injil itu bukanlah kitab yang turun dari langit. Yang artinya secara absolutely, secara extremely, kita terima sebagai sebuah kebenaran. Dan satu iota itu tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Maksud dari semuanya terjadi ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang digenapi pada kematian dan juga kebangkitan Kristus. Mari kita baca, misalnya di Matihos 5,18 ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, bentar ini HP saya agak ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Iota, dalam bahasa saya tidak perlu bawa Ibrani ya, karena saya juga tidak terlalu ahli di sana. Tapi titik iota itu, itu garis kecil yang dalam Ibrani ini sering boleh saja dihilangkan. Jadi pada masa ini menunjukkan kepada keabadian Taurat itu. Ya, sampai sini kita setuju dengan Pak Jumat dalam hal ini. Tapi kata titik adakan itu berarti adalah kata yang sama dengan lenyap. Hal ini bisa kita bandingkan dengan Matius 24, ayat 34-35. Untuk melihat relevansinya dengan Matius 5,16 bagaimana konsistensi Matius menggunakan kata-kata tersebut. Jadi, kata yang digunakan di sana, yang dalam bahasa Yunani disebut yang padarkoma itu sama-sama dipakai. Jadi, enggak ada, enggak bakal ada. Kita tidak akan bisa membenarkan argumentasi bahwa, oh itu kan berlaku hanya untuk itu. Kenapa ada yang lain tidak berlaku? Itu tidak berlaku ya. Itu tidak bisa dipakai. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa pada masa ini tidak akan ada yang dilenyapkan dari firman yang tertulis di dalam perjanjian lama sampai semua yang didimuatkan dalam perjanjian lama tentang Mesias sudah terjadi. Dengan begitu artinya sepenuhnya sudah menjadi nyata. Kita bisa lanjut ke ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerjaan sorga. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu sedang berusaha mengkontraskan posisi Taurat dengan apa yang akan datang. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerjaan sorga. Lebih jelasnya kita harus melihat bagaimana Yesus itu menekankan kingdom of heaven. Waziva the full soldier, one of the least last command demands, and the saltish means so he could be called the least in the kingdom of heaven. Itu jelas ya. Jadi ayat ini memperluas prinsip dari apa yang digenapi dengan datangnya Kristus. Jadi satu iota itu Bapak Jumat tidak merujuk kepada ke-613 itu tidak akan pernah batal. Gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian tentang Injil. Makanya kita perlu belajar bahasa aslinya teman-teman agar tidak salah tafsir dengan hal ini. Kita tidak Injil Pilipus. Ya kita itu di kekerasanan itu secara resmi memang agak bahwa Injil Pilipus itu merupakan Injil Genostik. Itu juga disebut dengan naskah apokrifa perjanjian lama. Nah kita perlu purifikasi ini dan juga melakukan duiflikasi berkaitan dengan standar yang digunakan untuk melihat kebenaran ajaran itu. Tentunya juga dengan kritik-kritik dan juga kritik teks dan juga melihat padanannya dengan faktor budaya. Karena memang kekerasanan itu lahir dari sejarah gitu. Injil Pilipus itu melihat sakramen baptisan yang dilakukan kekerasanan itu tidaklah benar. Itu yang salahnya. Tapi sesungguhnya adalah baptisan yang spiritual gitu. Jadi hal ini juga akan memengaruhi tentang bagaimana ia berbicara tentang kelahiran Yesus. Dimana di dalam kepercayaan Kristen Yesus itu percaya lahir dari perlawan Maria. Tetapi di dalam Injil Pilipus kepercayaan tersebut ditolak. Bahkan dalam Injil Pilipus itu dikatakan Tuhan tidak akan pernah berkata Bapakku yang ada di dalam surga. Kecuali dia memiliki Bapak di tempat lain dia hanya akan berkata Bapakku. Kemudian ia juga salah konsesi tentang penciptaan. Jadi tidaklah salah Bapak-Bapak gereja dan para pendahulu orang-orang yang kritis berkaitan dengan kekristenan ini. Mengatakan bahwa memang Pilipus itu tidak dianggap. Jadi kalau Bapak membawa prokriva untuk menyerang yang benar itu salah sekali. Jadi setakutnya saya Anda teridentifikasi untuk terkena logikal falasi. Jadi ambillah hal-hal yang kami anggap sebagai sebuah kebenaran untuk menyatakan kebenaran yang Anda maksudkan itu. Jadi apa yang disampaikan dalam Injil Pilipus ini juga tentunya kontras dengan apa yang disaksikan sejarah. Seperti yang saya katakan bahwa Injil itu sangat dikonfirmasi oleh sejarah. Tulisan-tulisan para sejarawan itu menyatakan bahwa Yesusnya tidak pernah menikah. Karena kalau kita melihat dari gayanya orang semitik berbicara tentang riwayat hidup tentang seseorang, dia harus menjelaskan itu. Apalagi berkaitan dengan pernikahan. Tapi sayangnya sejarawan yang berasal dari kalangan itu tidak menyatakan demikian. Kita kembali ke teman, gak usah curhat kemana-mana. Jadi gini, Salam, selamat siang. Siang, Anda mencoba menarasikan. Bentar-bentar dulu Bang Jum'ah, Bang Jum'ah, Bang Jum'ah. Tolong Anda buktikan dulu, Tolong Anda buktikan dulu baik menurut Al-Quran maupun kitab-kitab lain, di mana tertulis Yesus menikah. Mau silakan. Kalau enggak ada Anda penistan. Mau silakan. Saya gini Bang Jum'ah. Tunggu, tunggu, tunggu. Tadi Anda menarasikan Yesus menikah dikitab pilih. Yang jadi pertanyaan saya, di mana di Al-Quran bahwa Yesus menikah. Soalnya gini, Muhammad dalam Al-Quran dijelaskan semua siapa saja istri-istrinya yang mau dia nikahi. Ada turun ayat untuk membantu itu. Enggak masuk akal, kalau sebenarnya Nabi Isa menikah, enggak ada ceritanya di Al-Quran. Sementara di Al-Quran diceritakan, Isa membuat dari burung saja diceritakan, mengabat semua diceritakan, tapi mengenai pernikahannya tidak diceritakan. Tunggu, tunggu. Kalau tidak, Anda menista. Oke, terserah Anda. Silakan Anda laporkan. Bukan, jangan tunjukkan dulu. Pernyata Anda. Tadi Anda bilang meninggak. Anda diam. Anda diam. Kamu berdiskusi atau tidak? Anda diam. Iya, diskusinya kita berbagi. Tujukan danimu. Anda diam. Tujukan danimu. Jangan jangan buat kesesatan. Tujukan danimu. Anda tentukan waktu. Kita bahas itu. Oke. Siapapun dari kalian akan saya lumat habis. Paham. Tidak usah terlalu sombong kali. Iya. Sekarang kita masuk ke dalam pengajaran Yesus. Anda mencoba untuk menerasikan ajaran Kristen untuk membantah ajaran Yesusnya. Oke. Sasa saja Anda hebat. Di dalam membangun narasi. Tora itu batal. Karena apa? Memang itu tujuan Kristen. Anda didukung oleh pengajaran-pengajaran Parisi untuk menyatakan itu. Yes. Tetapi tolong Anda hargai kitabnya orang Yahudi ini yang mengatakan jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Anda tidak bisa membatalkan kitabnya orang dengan membawa narasi dari Parisi. Tidak bisa. Bahkan Yesus sendiri. Kalau Anda percaya bahwa itu adalah ucapan Yesus. Jelas sekali dikatakan dalam kitabnya Hosean Aonleise. Meanton enton nauton ton alasition kaidedase hauston taus antropos eleksitos keleksitetai entepasili. Artinya apa? Tidak boleh. Barang siapa yang meniadakan, membatalkan setitik meskipun yang paling terkecil. Coba. Lantas Anda kemudian mengatakan Oh sebelum disalib. Saya katakan mohon maaf. Saya harus mengatakan maaf. Seribu maaf. Anda tidak belajar dengan logika sehat Anda. Hanya iman. Yesus mengatakan apa di sana? Tidak akan menempati tempat. Dia akan menempati tempat yang terendah. Dia akan menempati tempat yang hinah. Di dalam kerajaan langit ketika dia membatalkan setitik pun meskipun yang paling terkecil. Kata siapa? Kata Yesus. Oh Anda akan larikan. Sebelum semua terjadi. Apa semua terjadi itu? Sebelum saya disalib. Wow. Penyaliban Yesus itu tidak ada takarannya di dalam pengajaran Taurat. Penyaliban Yesus itu murni. Takarannya adalah ajaran paganism. Taurat di dalam takarannya penebusan dosa sebagai korban penghapus salah itu binatang. Bukan manusia. Apalagi Tuhan. Anda mencoba untuk menyelisi ajaran Yesus dengan menambah-nambahkan sebelum aku disalib. Sebelum aku mati di atas tiang salib. Bung. Itu ajaran dari Roma. Coba Anda baca Filipi 5 nomor 2. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang harum untuk Theos. Theos mana yang menginginkan persembahan manusia? Anda tidak akan pernah bisa temukan. Tuhan yang benar tidak pernah minta persembahan manusia kecuali dalam hal ujian kepada Abraham. Dan itu pun Tuhan menggantikan dengan binatang. Eh, di agama Anda persembahan penebus dosa itu manusia. Lalu kemudian Anda mengatakan inilah penghapusan daripada hukum Torah. Sampai hanya Yohannes. Oleh karena itu Yesus harus mati di atas tiang salib sebagai penggenapan itu semua. Penggenapan itu bukan pembatalan, Bung. Penggenapan itu adalah penyempurnaan. Yesus datang menyempurnakan hukum Torah itu. Apakah penyempurnaan hukum Torah dengan membunuh anak manusia di atas tiang salib? Itu ajaran paganism. Ya. Tapi ajaran Torah. Kita berbicara mengenai ajaran Torah. Di mana Tuhan mengatakan akan berhenti hukum Torah itu hanya kepada Yohannes. Itu di mana? Tidak ada pengajaran itu. Kecuali pengajaran yang muncul kemudian 300 tahun kurang lebih setelah pengesahannya dikonsili. Barulah kemudian hal itu Anda benarkan. Dan Anda mengajarkan ajaran ini karena diajarkan oleh Barat. Kepada Anda. Bukan orang Yahudi yang mengajarkan itu. Orang Yahudi mana? Tradisi mana? Kitab apa? Di tengah-tengah mereka. Yang mereka jadikan acuan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada kita sudah selesai pada saat pengarang kitab Yohannes mengatakan itu. Ketika pengarang Lukas mengatakan itu. Dan Anda salah tadi. Itu bukan kitab Matius Bung. Anda belajar lagi. Yang mengatakan itu adalah kitab Lukas. Anda asal bicara saja. Tapi Anda tidak memahami data yang sesungguhnya. Jadi saya katakan sekali lagi kepada saudara. Yesus sendiri mengatakan siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dia akan menempati tempat terhina di langit. Apa itu? Neraka. Makanya kalian diusir oleh Yesus. Nyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Siapa yang tidak membuat kejahatan? Yang melakukan kehendak Bapak. Apa kehendak Bapak? Hukum Taurat. Jadi siapa yang tidak melakukan hukum Taurat berarti mereka tidak berlaku berdasarkan atas kehendak Bapak. Siapa yang tidak berlaku kehendak Bapak dia diusir. Kemana? Ke neraka. Mana dalilnya? Matius 13.50 Baca itu. Pak Jarin ambil polpen catat. Anda boleh menerasikan agama Anda. Silahkan. Berlata-lata, berapi-api Anda menjelaskan. Tapi yang Anda jelaskan itu untuk kemudian menyangka ajarannya Yesus adalah pengajaran orang Parisi. Ya, percumi. Percumi. Anda didukung ajaran Parisi. Wah, dengan berbagai macam nerasi yang Anda bangun. Tapi membanta dengan ajaran Parisi menghantam ajaran Yesus. Nah, bisa. Yesus sendiri mengatakan barang siapa yang meniadakan setitikpun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil maka dia akan menempati tempat terendah tempat terhina di dalam kerajaan langit. Siapa itu? Kristen. Kristen membatalkan itu semua dengan pola yang diajarkan oleh orang Parisi. Bagaimana dengan Tuhannya sendiri? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi agar kamu hidup. Barang siapa yang menambah mengurangi, dia mati. masih kurang. Jadi Anda kemudian membantah pengajaran Yesus. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu bukan berarti menghilangkan, membatalkan. Menggenapi itu artinya kalau dia sembilan digenapi menjadi sempuluh. Berarti semakin buahnya, semakin sempurna. Bukan malah semakin hilang. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dan itu Anda aminkan. Jadi sekali lagi, saudara, saya tidak sedang membahas Injil Filipus. Saya sedang membahas Injilnya Yesus yang Filipus beritakan kepada orang-orang yang ada pada masa itu. Baca di dalam kitab saudara. Itu kisah. Itu sejarah. Kolon ceritanya adalah cerita tentang rasul-rasul. Bede. Katanya sih, tapi menurut saya itu bukan. Jadi ketika Anda mengatakan bahwasannya Yesus membatalkan hukum Taurat, itu tidak ada datanya. Yang ada datanya, orang Parisi mengajarkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka hukum Taurat itu batal. Yesus sendiri mengajarkan apa? Tidak setitik pun dihilangkan lebih muda langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berarti tidak boleh batal. Barang siapa yang menyadakan meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempat di tempat terhina. Nah, silakan Anda. Silakan Anda terima keadaan itu. Ya. coba Anda renungkan. Silakan. Oke. Saya mau ajak ini ya, mengetahui beberapa hal. Tadi Bapak Juma yang tersayang ya, tadi bawa Matius 5.19 berkaitan dengan karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Coba kita pelajari kata Iyuse yang merupakan verba yang ditulis dalam bentuk Auris Active Searching Tip dan kita korelasikan dengan bagaimana penaksiran kasuistik orang Yahudi. Ya. Iyuse itu berarti meniadakan. Meniadakan itu relevan dengan memperluna, kemudian juga memperlemah, dan lain-lain gitu yang dilakukan oleh orang-orang Parisi. Dan kita mengikuti perspektif mereka. Bagaimana penaksiran mereka yang saya katakan tadi itu sifatnya itu kasuistik? Mereka membuat hukum Taurat itu dapat gampang dilaksanakan karena memperlemah dan memperluna kuasa moral hukum Taurat itu. Maka mereka disebut dengan menduduki tempat paling rendah, menduduki tempat yang paling tinggi. Artinya secara harfiah. Itu disebut tak berarti. Itu penaksiran kasuistik. Ya. Sebaliknya Yesus itu menyatakan bahwa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat ia akan menduduki tempat tinggal ya tempat yang tinggi ya. Tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Segala perintah yang merujuk kepada apa yang dinyatakan Yesus itu merujuk kepada hukum Taurat di perjanjian lama. Dan hal-hal yang segera menyusul yakni rumusan Kristus yang lebih dalam tentang hukum Taurat yang menunjukkan kepada penggenapan sesungguhnya. Kita bisa bandingkan ini misalnya dalam Matius 5 ayat 38 Matius 22 kalau gak salah pokoknya diantara ayat 34 sampai ayat 34 dan Yesus Kristus itu merujuk kepada dirinya yang akan segera mengajarkan kegenapan Taurat dan revitalisasi yang ia rumuskan itu menjadi hukum kasih. Hal ini kita bisa lihat di dalam ayat 20 misalnya di Matius 5. Saya tidak keluar dari konteksnya meskipun tadi Pak Jumat membawa narasi lain tapi nanti saya akan jawab itu ya. Di Matius 5 ayat 20 itu dikatakan bahwa maka aku akan berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Parisi sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerjaan surga. Kita bisa melihat ini padanan yang saya katakan tadi bahwa kebenaran yang ada di sana itu lebih tepat daripada hidup keagamaan. Jadi kebenaran itu lebih tepat daripada hidup keagamaan. Ini urgensi kekristenan. Jadi lebih benar bukan berarti lebih besar. ahli-ahli Taurat yang adalah orang yang menganggap dirinya sebagai pengajar hukum Taurat kemudian mereka adalah Farisi yang kemudian orang-orang yang mengaku mengajarkan hukum Taurat mengerjakan maksud saya. Masuk dalam kerjaan surga itu tidak tergantung pada hubungan Allah dan ini harus diperlihatkan dalam kehidupan dan ajaran yang bersifat mendalam itu. Ini yang Yesus revitalisasi. Jadi saya sudah tadi saya sudah menerangkan dari bagaimana transi interleniasinya berkaitan dengan satu iota itu merujuk pada apa? Kemudian tadi Bapak Jumoh menyatakan kalau satu iota tidak ada selalu penekanannya penekanannya disana, disana, disana dan disana tapi tidak melihat konteks dekatnya saya pikir ini kesalahan berpikir yang sangat fatal. Kemudian yang kedua tadi juga mana ya Bapak Jumoh tadi menyatakan saya catat tadi berkaitan dengan sebentar berkaitan dengan enyah lah gitu bahwa mereka yang sesat itu nyahlah mereka yang menyebut aku Tuhan Tuhan melainkan dia melakukan Bapakku di surga tadi Bapak Jumoh itu menyatakan bahwa Bapakku di surga merujuk kepada Taurat merujuk kepada Taurat disini juga saya ini kita harus lihat Matthew 7 ayat 22 itu ayat 22 ya ayat 22 itu merujuk kepada latar belakang yang ada disana jadi kita tidak boleh comot-comot Bapak Jumoh Bapak Jumoh itu tidak boleh mempersamakan persepsi bagaimana kitab yang ada di dalam kepercayaan saudara itu sama dengan perspektifnya kami tidak tentunya karena kita harus lihat latar belakangnya karena setiap ayat itu punya maksud dan tujuan sesuai kontennya dan konteksnya maka sebaiknya ayat ini tidak dicutik dua ayat saja sebagaimana yang Bapak Jumoh melakukan tetapi kita mundur sedikit ke belakang kita mulai dari ayat 15 sampai ke 23 saya tidak akan baca karena itu terlalu lama tapi jelas pada konteks Matthew 7 ayat 15 sampai 23 itu tentang pengajaran susah jelas sekali konteks Tuhan Yesus itu memberikan peringatan kepada murid-muridnya bahwa nanti akan ada orang-orang yang melakukan abusment tentang pengajaran Tuhan yang sebenarnya mereka ini bertindak seolah-olah sebagai nabi atau pengajar ya itu memang sudah dibuktikan sejarah banyak ajaran sesat yang menentang keilahian Yesus kemudian juga rumusan teritunggal meskipun dalam perspektif kekresanan hal ini merupakan hal yang dimaksud kepada apa yang dirujuk oleh Yesus Kristus gitu hal ini pula dinegasikan oleh Yesus Kristus di dalam Matius 24 jadi seperti yang kita temukan bagaimana kepalsuan itu banyak tentang nabi-nabi palsu yang bersaksi dan lain-lain itu merujuk kepada hal pengajar sesat yang disampaikan Yesus jadi kehendak Bapak di surga itu tidak merujuk kepada kamu harus melakukan hukum Taurat karena kalau dengan demikian maka kontradiksi lah isi yang disampaikan Matius ini dengan Matius juga yang menyatakan bahwa semuanya sudah berakhir ketiga jaman Yohanes karena di dalam Matius 11 ayat 13 Matius buka sendiri Matius 11 ayat 13 Matius berbicara sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubut hingga tampilnya Yohanes jadi tidak mungkin Yohanes memperkarakan dan menyatakan dua hal yang berbeda dan kontradiksi kalau memang Anda menafsirkannya demikian jadi sebenarnya itu adalah penafsirannya itu yang harus holistik jadi tidak ambil satu kemudian buang yang lain gitu jadi apa yang dimaksudkan Pak Jumah dalam hal ini dalam rangka menuduh kekristenan ketika kekristenan itu di tangannya dari Paulus tidak sesuai dengan ajaran Yesus kemudian juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Matius ayat alkitab itu kontradiksi kekontradiksi yang itu saya pikir lahir dari ketidakmengertian kita tentang konteks dan budaya orang Yehudi pada saat itu dan kemudian juga berkaitan dengan kata yang Bapak Jumah sampaikan tadi tentang yang siapa yang melakukannya itu mendapat tempat paling hina kita harus memahami bahasa mereka karena bahasa mereka itu bukan bahasanya orang Indonesia yang dengan mudah bisa dapat dimengerti karena sangat kompleks bahasa semitik itu sangat kompleks gitu jadi demikian Pak Jumah oke saudara harus memahami lebih jauh kitab Anda itu bukan bahasa semitik itu bahasa Yunani bahasa Greek ya jadi Anda jangan jangan mengatakan bahasa yang ada dalam kitab saudara itu harus dipahami berdasarkan dengan rasa bahasa semitik no itu bukan bahasa semitik bahasa Yunani bahasa apa bahasa Yunani nah kemudian ketika Anda membawa Matius Anda mengatakan kontradiksi dong ya wajar kontradiksi itu penulis Matius itu bukan si Levi murid Yesus bukan apa pembuktiannya baca Matius 9 nomor 9 setelah Yesus pergi dari situ Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai lalu ia berkata kepadanya ikutlah aku maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia bukti bahwa pengarang kitab Matius bukan Matius murid Yesus itu satu jadi kalau mendapatkan kontradiksi ya wajar namanya juga bukan firman Tuhan lalu kemudian Anda mencoba menerasikan Matius 7 Matius 7 Nabi Palsu itu bisa dilihat dari buahnya baca satu perikop kalau Anda mengutip-ngutip katanya Anda yang harus membaca satu perikop dari buahnya itu jelas apa buah dari pengajaran Nabi Palsu memanggil Yesus Tuhan bermujisat dengan menggunakan nama Yesus mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus bernubuat dengan menggunakan nama Yesus itulah buah pengajaran Nabi Palsu agama mana itu agama Anda dari mana Anda mendapatkan agama Anda dari orang Farisi kepada siapa Yesus minta agar diwaspadai orang Farisi Paulus orang Farisi toko dari mana dari Kristen di mana dituliskan kisah para Sudol 3 nomor 6 masih kurang datanya oke saya tambahkan kalau gitu di dalam kitab saudara jelas sekali ketika saudara mengambil Matius 5 nomor 20 maka aku berkata kepadamu jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar apakah Kristen dengan mempersembahkan manusia sebagai korban penembus salah penembus dosa itu benar daripada dibandingkan bagi ajaran Yahudi tidak apakah dengan orang Kristen menghilangkan hukum Torah maka orang Kristen dihitung lebih benar tidak apa pembuktiannya Paulus sendiri menuliskan di dalam Galatia 2 nomor 14 orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir apakah orang yang hidup secara kafir lebih benar daripada ahli Torah bullshit oke jadi bukan Kristen yang dimaksud hidup lebih benar daripada hukum Torah itu daripada hidup dengan keagamaan di ahli Taurat bukan tidak boleh kemudian anda mengatakan bahwasanya Matthew 5 nomor 20 cerminan pembatalan hukum Torah dan yang benar adalah Kristen bullshit justru Matthew 5 20 ini tidak boleh mengikuti Kristen saya bacakan ayatnya supaya anda paham maka aku berkata kepadamu aku Yesus jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi yang hidup dalam ahli Torah dan tidak lebih benar dari orang-orang Farisi sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga berarti ada kehidupan yang harus lebih benar daripada orang Kristen oke Paulus ini orang Farisi pendiri agama Kristen harus hidup beragama yang lebih baik dari agama yang diajarkan Farisi yaitu Paulus yaitu Kristen harus itu yang anda harus paham jadi tidak ada pembatalan hukum Torah di dalam pengajaran orang Israel termasuk Yesus tidak ada jika hidup keberagamaan tidak lebih baik dari orang Farisi artinya dari agama yang didirikan oleh orang Farisi maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga nah ini data di dalam kitab saudara yang dicatat oleh orang yang menuliskan tentang Yesus bertemu dengan Matius tapi dia bukan Matius tolong dipahami itu dengan baik kemudian ketika saudara mengatakan bahwa hukum Torah itu berlaku hanya kepada Bani Israel apakah hanya sampai kepada Yohana saja terus apa hubungannya dengan Kristen Yesus datang untuk Bani Israel Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya agar jangan ke bangsa lain Yesus meminta hanya ke bangsa muridnya semua bangsa yang dimaksud adalah bangsa bangsa muridnya apa pembenarannya lihat di dalam Yosua yang saya katakan tadi Yosua 10 jelas sekali dikatakan di sana nomor 21 pulanglah seluruh bangsa itu kepada Yosua berarti seluruh bangsa yang dimaksud adalah 12 suku bangsa Bani Israel Anda tidak punya kapling di sana bong jadi sekali lagi saya katakan saya kembalikan kepada tema yang tadi bahwasannya Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan Bani Israel untuk tidak meninggalkan hukum Taurat hukum Taurat tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi hukum Taurat adalah perjanjian Tuhan kepada Bani Israel dan juga Bani Yehuda tidak ada kapling untuk Kristen di sana demikian Oke Mbak Mikhail silahkan ditanggapi cek cek Mikhail Michael Michael Oke silahkan ini ada gak iya iya ada silahkan ditanggapi mbak saya boleh ikutan bicara enggak Oh Pak Malik ya oke dari mana Pak saya Kristen oke silahkan boleh ditambah Pak silahkan oke jadi yang dijelaskan oleh Ibu Mikhail ya dari tadi memang sumah kawan kita enggak nangkap karena berbeda sudut pandang ya tentang hukumnya hukum itu pada mulanya enggak ada lalu adanya kapan hukum itu ketika Israel ya ingin di ingin hukum tersebut lalu diberikanlah hukum itu nah dengan tujuan mereka akan taat terhadap hukum itu itu perjanjiannya ya tetapi pada kenyataan ketika seiring waktu mereka di padang gurun ya berkelana 43 tahun mereka tidak mampu melakukan hukum itu jadi yang dimaksud oleh Kristus tentang hukum Taurat ya itu digenapi itu jauh sudah terbilang ketika Yaakub ya ayahnya orang-orang Israel Yaakub disebut Israel di dalam kejadian 49 ayat 10 dikatakan di sana segala ketetapan itu akan berlaku sampai kepada Sang Silo tampil Sang Silo tampil ya jadi kenapa berlaku Sang Silo tampil dan kenapa Yesus itu menggenapi hukum itu jadi yang dimaksud dengan menggenapi hukum itu Kristus ya Tuhan sendiri itu mewakili manusia melakukan hukum tersebut supaya olehnya manusia yang tidak mampu melakukan hukum tersebut bisa terselamatkan jadi manusia itu hanya bisa selamat karena mengikuti Kristus bukan karena mengikuti hukum itu karena tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum tersebut itu yang dimaksud yang dijelaskan oleh Ibu dari tadi ya begitu kira-kira silahkan Ibu Mikhail sebelum saya tanggapi dulu mungkin boleh boleh Pak silahkan oke jadi Saudara Herdi Anda mencoba menerasikan kitabnya orang Yahudi dengan mendudukkan Yesus di sana sebagai penggenapan dengan kata Silo Bung coba kamu cermati apa diterangkan oleh Tuhan di sana lo ya sur tongkat kerajaan Tuhan ini tidak akan berpindah tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari kakinya tidak akan berpindah kemanapun sampai dia yang berhak atasnya itu datang apa tanda daripada kedatangan daripada yang berhak ini tandanya adalah oklum tersebut mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum yang ia bawa bangsa apa yang ditaklukkan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel menaklukkan Yudas saja tidak bisa jadi jangan kamu menganggap bahwa orang semua bisa dengan mudah didoktrin dan didokma dengan mimbar gereja tidak bisa disitu sangat jelas dikatakan yikahat amim artinya seluruh bangsa-bangsa itu takluk kepada oklum yang dimana dia diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa apakah Yesus pernah melakukan itu tidak dia hanya untuk Bani Israel ajarannya untuk diajarkan dia utusan Tuhan kepada Bani Israel dia tidak mampu menaklukkan hukum Tuhan wahai Bani Israel aku adalah utusan Bapak kepadamu Bani Israel mengatakan bukan kamu itu anak Maria anak Pantera kamu itu anak hasil dari persinahan jadi anda mimpi kalau anda mendudukkan kejadian 49 itu nomor 10 cari oklum yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa lain oklumnya itulah yang dinubuatkan dalam kejadian 49 10 itu Yesus gugur segugur-gugurnya ya dia datang untuk Bani Israel berhasil tidak itu saudara RD supaya anda pelajar lagi silahkan oke saya tanggapi ya ibu bang ridho tolong dinaikin itu secara terpental bang ridho monitor bang yuan oke dilanjut pak oke jadi mungkin semua lupa banyak baca ayat sebelasnya tongkat kerjaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia sampai dia sang silo datang yang berhak atasnya yang berhak atasnya maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa ini sinkron dengan Yesaya 42 bahwa ia akan memaklumkan memetraikan hukum bagi bangsa-bangsa begitu yang terjadi kepada Yesus yang menggenapi kalau anda mau bertanya Yesus menguasai dunia iya dia menguasai Yesus menguasai bukan hanya bangsa-bangsa maut pun dikuasai jadi dia dalam konotasi menguasai dunia semua dunia semua manusia yang mau bertobat percaya kepadanya selamat itu bukti bahwa dia mampu memberikan keselamatan kepada semua orang itu bukti kalau Bihu berbicara tentang penguasaan seperti Raja di dalam pemahaman Yahudi itu ada dua sudut pandang Mesias bin Yosef dan Mesias bin Daud seperti yang terjadi urutannya Yosef hadir duluan baru Daud Yosef hadir dulu Yosef hadir dulu baru Daud hadir nah demikian juga rencana Tuhan terjadi atas manusia jadi dia datang dalam tipologi Ben Yosef Ben Yosef seperti yang terjadi kepada Yusuf dia dijual dia disesah dia tidak disukai oleh saudaranya demikian terjadi kepada Yesus itu itu lalu kapan dia menjadi Mesias bin Daud seperti yang dipahami perkasa nah di dalam tipologi itu Tuhan kasih contoh kepada manusia hey manusia Mesias itu akan seperti Daud dan Saul ketika Daud dilantik menjadi raja Saul itu masih memimpul menjadi raja atas Israel itu itu tipologinya jadi ketika Daud dilantik oleh Matan menjadi raja atas Israel Saul masih menjabat sebagai raja nah Daud belum bisa menjadi raja secara totalitas tetapi sudah dilantik menjadi raja demikian Kristus Yesus ketika dia hadir 2000 tahunnya lalu dia sudah dilantik sebagai raja kapan Yesus akan menjadi raja setel secara totalitas atas alam semesta ketika kerajaan dunia ini selesai atau akhir saman itu sama seperti ketika kerajaan Saul berakhir disitulah Daud menjadi raja secara totalitas atas Israel demikian Yesus akan seperti itu jadi Yesus itu adalah keturunan dari Yehudah tidak bukan dari jalur lain jadi disini sebenarnya tidak imbang dalam diskusi ini kawan-kawan sedikit jangan dipotong tidak imbangnya gimana karena dari sudut pandang kawan-kawan tidak satu pun memenuhi kriteria untuk bisa layak untuk ikut serta kecuali dari kawan-kawan itu ada garis keturunannya dari Yehudah baru bisa dianggap layak kalau tidak ada ya percuma kawan-kawan oke lanjut saya tanggapi bung yes sabar-sabar sabar sabar bang saya tanggapi dulu saudara akhir dia habis ini baru saudara masuk ya selain saya soalnya saya mau ada ini lagi silahkan oke oke bung anda tidak akan bisa lolos meloloskan Yesus tidak akan pernah bisa dia tidak layak untuk duduk menjadi raja karena dia keturunan Yoyakim itu kena sumpah dia tuh anda baca Yeremia biar anda paham Yeremia 30 sehingga ketika anda mencoba mengambil data di dalam Yesaya 42 sebagai pengenapan kejadian 49 nomor 10 anda akan semakin jauh ketinggalan di sana kenapa Tuhan harus disenangkan resata nafsi jiwaku sebagai Tuhan harus disenangkan kenapa karena saya menempatkan ajaranku semangatku ideku gagasanku ke atas hambaku itu sehingga dia mengatakan apa natati ruhi allahu mesfat tentang keadilan coba aku akan menimpan rohku hukum hukum keinginanku ideku gagasanku di atasnya agar ide dan gagasanku itu yang berupa hukum hukum dia tegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa di atas muka bumi ini Yesus lakukan anda mengatakan yes itu bullshit Yesus tidak bisa menundukkan bani Israel maka dia menurut saudara dibunuh di atas tiang salib nanti diserongkan lagi oh itu untuk persembahan yang harum kepada teos apa nyambungnya yang datang ini yang ada padanya semangat Allah ruhi yang datang dariku kata Tuhan dia akan menaklukkan hukum hukumku kepada seluruh bangsa Yesus menaklukkan hukum apa rupanya dia mati justru hukum-hukum Tuhan dihabiskan oleh Yesus menurut pengajaran Paulus dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Tuhan beserta dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya lalu bagaimana dia mau menegakkan hukum Tuhan kalau dia sendiri membatalkannya hukum Tuhan yang mana lagi sementara ketetapan hukum-hukum aturan yang datang kepada Madi Israel melalui Nabi Musa itulah hukum yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa mampu tidak Yesus tidak justru menurut Paulus mati Yesus itu untuk membatalkan hukum Tuhan jadi untuk menggenapi Yesaya 42 nomor satu itu bagaimana caranya lihat hambaku yang ku pegang orang pilihanku kepadanya aku berkenan aku menaruh rohku keatasnya dia kepadanya aku berikan kehendakku untuk hukumkan kepada bangsa-bangsa Yesus untuk mengajarkan Judas saja tidak sanggup bahkan orang-orang di luar bangsa Yahudi hanya disebut sebagai guguk lalu bagaimana ceritanya menggenapi itu sekali lagi saya katakan Pak Saudara Herdi Anda terlalu jauh tertinggal bung silahkan oke ya silahkan ya maaf malik oke saya mau jawab yang yang tadi itu dua arah dengan saya ya Bapak Juma karena saya bentar lagi saya sudah diskusi ya bentar I'll leave in the bit again myself for you guys my start first we're having the pretty terms discussion oke sorry guys tadi Bapak Juma menyatakan bahwa sebenarnya keselamatan itu diberikan hanya kepada orang Yahudi gitu ya tapi sebenarnya tidak demikian karena Kristus itu melegitimasi karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baktislam mereka dalam nama Bapak anak dan Rukudus jadi sehebat apapun Bapak Juma merajut argumentasi bahwa itu hanya untuk Yahudi Yahudi dengan penafsiran yang salah dengan ayat yang Bapak bawakan tadi dengan tafsirkan yang salah itu tentunya tidak demikian karena rasul-rasul itu juga menegaskan apa yang dirujuk pada Kristus ini karena setiap orang yang percaya kepada Yesus itu memperoleh justifikasi dan sensitifikasi di dalam dua hal itu makanya Yesus mengatakan bahwa semua bangsa tidak bangsa Israel ketika mungkin Bapak menyatakan bahwa Tadi di Yahudi itu hanya untuk domba-domba Israel kemudian ketika kita berhidap dengan Matthew 28 ayat 19 itu mungkin akan terkesan konotatif negatif bahwa hal ini terlihat bahwa kenapa ini bertentangan sebenarnya tidak itulah pentingnya mengapa saya katakan perlu memerhatikan konten dan juga konteks dari ayat tersebut jadi memang injil itu diberikan ke seluruh dunia karena orang yang kepada umat yang diberitakan itu mereka menolak itu jadi nanti makanya dalam penafsiran Hermenetika akhir jamannya Kristen dalam eskatologi itu disebutkan bahwa nanti setelah genap dulu semua orang di seluruh dunia yang di luar Yahudi masuk kepada kekresenan artinya tergenapi menjadi orang pilihan kemudian nanti akan menyusul dari bangsa Israel itu sendiri yang tadinya mereka yang terdahulu kemudian mereka menjadi yang terakhir yang tadinya orang yang di luar itu terakhir mereka menjadi yang terdahulu itu dinyatakan oleh firman Tuhan kita bisa melihat ini dalam 1 Korintus 9 24 25 sama 27 oke kemudian berikutnya aku ingin menegaskan kembali tentang Taurat tadi karena Bapak Jumat sangat menekankan lagi-lagi dan berkali-kali berkaitan dengan 1 tidak akan di hilangkan tidak akan di hilangkan gitu saya lebih baik menyarankan belajar prinsip kasuistik dalam pemahaman orang Ibrani dalam pemahaman orang Yahudi agar kita tahu translinernya itu artinya apa dari satu iota yang saya maksudkan tadi apa sebenarnya arti satu iota sebelum semuanya terjadi itu tidak akan dihapuskan gitu lagi dan lagi saya menekankan kepada bahwa kita itu tidak boleh menaksirkan di luar daripada konteksnya oke kemudian yang berikutnya ini yang terakhir ya bentar saya tadi Pak Jumat juga sempat menyinggung berkaitan dengan inilah yang membutihkan bahwa itu Injil yang dibawakan oleh Pak Audus dengan Yesus itu berbeda gitu saya sebenarnya sudah memberi argumentasi yang sangat mendalam berkaitan dengan apa sebenarnya yang dimaksud dengan Injil itu karena memang kekerasan itu mengakui bahwa Yesus itu merupakan sentralitas dari keselamatan itu yang dapat didapatkan hanya melalui perkabaran Injil itu saja gitu jadi apa yang dikabarkan oleh para murid itu sentralitasnya kepada Yesus Kristus sedangkan Yesus Kristus memberikan muara dan juga inisiasinya gitu jadi kalau tadi ditafsirkannya bahwa oh tidak keselamatannya hanya untuk Israel kamu jangan pede saya saya pede karena Yesus berkata semua bangsa jadi kita menjadi pede keselamatan itu dianugerahkan bagi dunia karena begitu besar kasih ala akan dunia ini sehingga ia mengeronekan anaknya tunggal apakah dunia ini hanya dipenuhi oleh orang Israel kan tidak kemudian juga ucapan Yesus tadi berkaitan dengan relevansinya terhadap ayat tersebut ini tidak kontradiksi tapi penafsirannya harus diperhatikan karena mereka itu menggunakan majas-majas dan bahasa orang-orang semitik yang khas dengan pola pikir dan juga cara berbicara orang itu gitu ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman thank you banget buat Pak Juma dan teman-teman yang lain soalnya oke oke baik ya jadi saya jiem turun ya soalnya saya ada siap terima kasih salam kenal ya terima kasih kita oke thank you thank you thank you oke oke host ada teman kita dibawa dinaikkan nanti dia menggantikan saya untuk sementara ya selamat tungri ya bangun riduh selamat assalamualaikum warahmatullahi kurundah host waalaikumsalam warahmatullahi walaikumsalam bang saya saya banta dulu yang tadi itu ya jadi seluruh bangsa kemudian itu berapa kali saya harus mengatakan di dalam yosua 10.21 segala bangsa yang dimaksud disitu adalah bani israel yosua 10.21 ini cerminannya pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada yosua bukan berarti seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi ini seluruh manusia tidak bangsa yang dimaksud dalam tradisi yudaisem itu adalah bani israel ketika berbicara mengenai bangsa mereka tidak mengenal bangsa lain tidak dianggap bangsa kita ini tidak dianggap umat kita yang di luar bani israel oleh mereka begitu juga yesus makanya ada cerminan orang di luar yahudi dipanggil guguk oleh yesus karena di luar yahudi tidak dianggap bangsa sehingga bangsa yang dimaksud adalah 12 suku bangsa bani israel nah lalu kemudian ketika merujuk kepada matius 28 lagi-lagi saya mengatakan matius 28 itu hanya sampai ke data nomor 15 nya yang harus tersiar sampai hari ini di tengah-tengah bani israel adalah tentang tentara upahan bukan tentang pembaptisan lalu kemudian ketika dipaksakan data 28 ini sebagai pernyataan yesus ya silahkan aja karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku bangsa muridnya itu adalah bani israel baptislah mereka dalam nama bapak anak dan roh kudus tak ada masalah baptislah bapak apa itu bapak Tuhan pencipta langit dan bumi menurut mereka apa itu anak utusan Tuhan Nabi Rasul kepada mereka apa itu roh kudus penyampai firman kepada yesus sebagai perantara yang masalah kalau dibaptis lalu dituhankan tiga-tiganya tapi kalau didudukan perkara tiga-tiganya ini sebagai duduknya yang sebenarnya kedudukan yang sebenarnya tidak ada masalah bapak sebagai Tuhan yesus sebagai rasul roh kudus sebagai penyampai firman tidak ada masalah tapi kalau dituhankan tiga-tiganya baru bermasalah kemudian data nomor 20 nya dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu mana perintahnya yesus supaya orang menyembah dirinya ada tidak ada berarti Kristen bukan ajaran yesus berarti betul Matthew 28 nomor 19 merujuk kepada bangsa Bani Israel jadi Bani Israel harus melaksanakan segala perintah yesus bukan perintah Paulus yang menuhankan yesus itu bukan karena menuhankan yesus itu bukan perintah yesus sementara yang harus diajarkan adalah segala perintah yang kuajarkan kepadamu berarti ajarannya memang hanya untuk Bani Israel saja sekiranya gitu sederhananya ya teman-teman sekalian bahwa ternyata ya kita belum menemukan dari pihak Kristen yang unggul pengetahuannya terhadap Bible itu sendiri silahkan Dinda Selamet dinaikan host saya tanggapi ya selamet Tungri iya silahkan oke bang jadi kan semua sudah mulai mengerti bahwa yang dikehendaki Tuhan adalah Israel nah tapi disini kan semua memandang melihat Israel dari sudut pandang bangsa ya harusnya kalau semua itu memang benar-benar ingin mengkaji Alkitab Israel itu dipandang dari sudut etimologi ya seperti yang terjadi kepada Yaakub alasan Yaakub disebut Israel itulah yang sebenarnya Israel nah jadi apa alasan Yaakub itu disebut Israel karena Yaakub itu mampu bertahan bergulat dengan Malak Hashem itu alasannya Yaakub disebut Israel dan itu disotkan oleh Tuhan Yesus ya bahwa orang yang bertahan keimanannya sampai akhir hidupnya ya kepada Kristus itulah yang disebut Israel oke jadi itu pemahaman pengertian Israel secara etimologi dan untuk mewujudkan itu Tuhan hanya Tuhan hanya hanya memilih bangsa nah bangsa bangsa Israel menjadi penggenapan untuk merealisasikan rencana Tuhan terbukti di dalam keluaran 4 ayat 23 Tuhan berkata Israel adalah anakku yang sulung oke dan Tuhan berkata di dalam Masmur 147 ayat 19 sampai 20 dikatakan disana bahwa hanya kepada Israel Tuhan memberikan hukum dan ketetapannya jadi bangsa-bangsa selain Israel itu tidak pernah Tuhan berperkara tentang hukum dan ketetapannya oke kedua ketiga Tuhan berkata di dalam Amos 3 ayat 1 dikatakan disana bahwa hanya Israel yang kukenal diantara segala bangsa oke hanya Israel dan Tuhan berkata di dalam imamat bahwa Israel adalah umatnya jadi memang Tuhan hanya memilih Israel itu melambangkan apa ya itu melambangkan kesetiaan oleh karena kesetiaan kesetiaan Tuhan terhadap Israel bangsa-bangsa mendapat berkat seperti yang sudah Tuhan katakan kepada Abraham oleh keturunan mula segala bangsa mendapat berkat oleh keturunan mu dan Tuhan memverifikasi itu yang disebut keturunan mu adalah dari Ishak ya berlanjut kepada Yaakub disebut Israel dan menjadi bangsa yang besar dan sampailah kepada Kristus Yesus di Genapi jadi demikian janji Tuhan yang Tuhan aplikasikan kepada Israel tidak ada keselamatan selain dari bangsa Israel kata firman Tuhan di Sion ada keselamatan di Sion ada pengajaran di gunung Sion disitulah Tuhan di dalam Yesaya 25 ayat 7-10 di atas gunung Sion Tuhan membentangkan kain perkabungan yang diselubungkan untuk segala bangsa goyim untuk segala all in jadi keselamatan itu datang dari bangsa Israel dan sang mesias itu hadir di Israel tidak ada keselamatan di luar Israel tidak ada Tuhan tidak pernah berberkara kepada orang yang di luar Israel setelah Israel menjadi bangsa tidak ada kawan demikian oke baik terima kasih saudara Herdy atas tanggapannya kalau tidak ada keselamatan dari Israel dan Kristen itu berasal bukan dari sana ya sudah selesai Al-Quran menjelaskan begini bong Bismillahirrahmanirrahim memang Allah mengangkat mereka mengangkat derajat mereka pada masa itu jadi yang disebut Bani Israel ini adalah anak keturunan secara nasab dari Nabi Yaakub alaihissalam kalau ada yang mengaku mereka juga adalah nasabnya dari Bani Yaakub tapi bukan Bani Israel itulah penyamar-penyamar itu lalu Allah mengatakan mereka mengingkari janji mereka Mereka melanggar sehingga mereka dilaknat apa pembuktian laknatnya ketika Yesus datang kepada mereka memberikan tanda mujizat kekuatan dan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada Yesus pertontonkan bukannya beriman tapi dicelah kenapa hatinya tertutup dia sehingga Yesus ditolak nah karena Yesus ditolak maka hukum-hukumnya tidak berlaku hukum yang diajarkan Yesus itu tidak berlaku bagi mereka jadi apa yang saudara ambil dari Yesaya 42 nomor 1 kejadian 49 nomor 10 itu tidak kena kepada Yesus Yesus itu adalah kalau dalam kitab saudara orang yang dihinakan orang yang dinistahkan sama sekali jadi tidak cocok dia sebagai pembawa hukum yang ditegakkan kepada bangsa-bangsa dengan kronologis yang terjadi terhadap dirinya dia manusia yang disertarakan dengan hewan anak domba kemudian dia tempat lahirnya aja dinistahkan lahir di kandang binatang kemudian matinya pun bahkan bentuk rambutnya pun bahkan wajahnya pun dihujat mati-matian di sana bahkan sampai pada diludahi dan seterusnya lalu pembenarannya kemudian adalah yang menyimpang dari kebenaran oh dia melakukan itu semua rela demi untuk keselamatan loh katanya untuk negakkan hukum-hukum kok jadi melempam harusnya Yesus itu dengan gagal berani mengibarkan panji taurat kepada bani Israel tapi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 7 orang banyak ini yang tidak mengenal hukum taurat terkutulah mereka eh malah mengutuk bukannya dia tegakkan hukum Tuhan itu harusnya tentara Romawi imperium Romawi kekaisaran Romawi diusir oleh Yesus dari sana supaya orang Yahudi benar-benar menegakkan hukum Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yesus tapi kan faktanya tidak justru dia mati sebagai orang benar dan yang membunuhnya adalah orang yang salah dan anehnya kesalahan yang dinobatkan oleh pelaku penyaliban terhadap dirinya justru menjadi karya Tuhan gimana ceritanya ini sementara oknum hamba yang diutus oleh Tuhan dialah sendiri yang akan menegakkan hukum-hukum itu bukan justru dia dibunuh oleh orang sekiranya gitu sodara Herdi agar sodara sedikit memahami melunakkan hati sodara untuk menerima kebenaran itu karena yang menegakkan hukum-hukum di atas muka bumi ini bukan Yesus Yesus tak sanggup dia di usianya yang ke-33 tahun hampir itu dibunuh oleh umat dimana dia datang malah justru dia diancam dibunuh bahkan di konsep agama anda dibunuh kalau di kami tidak itu dibantu diselamatkan kesian dia andai saja tidak diselamatkan mati dia jadi dia tidak sanggup untuk menjadi penopang daripada hukum Tuhan di atas muka bumi ini sehingga ketika anda menemukan diri anda Kristen dengan segala perangkat yang ada proses yang ada sama sekali itu tidak berasal dari Yesus hukum yang anda lakukan sekarang bukan hukumnya Yesus tapi hukumnya orang Farisi hukum Tuhan yang dibawa oleh Yesus itu melempem tidak diterima oleh Bani Israel maka muncul kemudian pembawa hukum itu yang benar silahkan jadi gini loh jadi kalau kita tidak memahami maksud Tuhan memang repot maksud Tuhan terjadi atas apa yang terjadi kepada manusia manusia jatuh dalam dosa jadi rencana Tuhan itu Tuhan selamatkan dulu manusia dari lumpur dosa setelah diselamatkan Tuhan kasih petunjuk yang menyelamatkan siapa dan ikut siapa nah disitulah setelah itu Tuhan itu menghakimi jangan dibalik nah kalau semua kan pemaparannya seolah-olah harus dihakimi dulu baru diselamatkan nah itu itu tidak logik jadi maksud Tuhan rencana Tuhan adalah penyelamatan dahulu setelah penyelamatan lalu kalau tidak mau tobat kepada keselamatan yang Tuhan berikan disitu akan dihukum itu itu logiknya nah penyelamatan itu terjadi kepada Kristus Yesus karena manusia sudah ada di bawah dalam kutuk dosa itu karena manusia tidak mampu melakukan hukum tersebut Tuhan yang datang Tuhan yang mewakili manusia melakukan hukum tersebut Tuhan datang melakukan hukum tersebut mewakili manusia melakukan hukum tersebut sebab hukum Taurat sangat tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia ya ketika Tuhan mampu melakukan hukum itu hukum itu namanya dimeteraikan ya dimeteraikan jadi hanya Tuhan yang mampu melakukan itu ketika Tuhan sudah melakukannya manusia sudah tidak lagi melakukan hukum itu karena Tuhan sudah mengambil alih mewakili manusia atas hukum itu manusia itu tinggal mengikuti Tuhan yang sudah mewakili manusia itu maksud Tuhan nah Yesus sudah melakukannya dan apa yang Yesus ajarkan hukum apa yang Yesus meteraikan hukum mengasihi itu loh jadi manusia itu hanya bisa selamat ketika melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus mengapa harus apa yang dilakukan oleh Yesus karena Yesus lah yang mewakili kita melakukan hukum Taurat itu yang dimaksud oleh Paulus dibatalkan hukum Taurat artinya di dalam Kristus dia sudah melakukan keseluruhan hukum Taurat dan hukum Taurat itu tidak lagi berlaku untuk manusia untuk manusia adalah hukum kasih itu tuh yang dimaksud nah setiap orang yang tidak mau menerima Yesus sampai kepada akhir hidupnya atau sampai kepada akhir saman disitulah baru dihakimi begitu skenario di dalam Alkitab petunjuk dari Tuhan seperti yang terjadi Yusuf hadir dulu baru Daud begitu jangan dibalik jangan Daud dulu baru Yusuf yang terjadi yang hadir yang lahir dahulu Yusuf setelah Yusuf baru Daud Daud itu sebagai raja Yusuf itu sebagai penyelamat penyelamat Yusuf dalam kategori apa ketika orang Israel orang Mesir di landak kelaparan 7 tahun Yusuf yang menjadi penyelamat itu kategori jadi Tuhan itu bekerja bukan hanya sebatas berfirman tetapi Tuhan mentipologikan maksud dan rencana Tuhan juga diperlihatkan secara tindakan kepada Israel yang sebagai pelaku ya dilakoni rencana Tuhan yang di Tuhan itu dilakoni oleh Israel gitu loh jadi Tuhan memang berbicara ya dan amin tidak ada bangsa di bumi yang tahu tentang rencananya hanya Israel makanya saya pernah katakan sebesumah jika Mesias itu jika Mesias itu hadir di Mesir atau hadir di Arab orang Arab akan pelongak-pelongok pelongak-pelongoknya kenapa? karena orang Arab tidak punya petunjuk petunjuk apa? nebuatan jadi yang mempunyai petunjuk hanya Israel Tuhan hanya memberikan petunjuk hukum dan ketetapan hanya kepada Israel jadi Mesias itu harus hadir di Israel kalau Mesias itu hadir di Arab orang Arab pasti pelongak-pelongok mereka akan tanya kamu siapa? kenapa? orang Israel tidak kenal orang Arab tidak kenal tidak mengerti itu jadi kawan-kawan harus paham janji Tuhan atas seluruh alam semesta itu lewat Abraham lewat Yaakub lewat Israel dan Kristus hadir itulah penggedapannya silahkan oke selesai Pak oke oke silahkan Bang Sidik menanggapi oke saya menanggapi tentang Yesus ya dari keturunan Daud sebenarnya ini kalau saya lihat dan saya baca Yesus itu bukan dari keturunan Daud dari suku Yehuda nah coba kita lihat hanya dua dari empat mengarang Injil yang nekat mengarang silsila Yesus dan kedua Injil tersebut Matius dan Lukas terbukti menjelaskan silsila Yesus yang tidak sama Injil Matius yang target pembacanya adalah bangsa Yahudi menitik beratkan pribadi Yesus sebagai Raja Mesias keturunan Raja Israel yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi oleh sebab itu silsilanya dimulai dari Abraham bapak orang Yahudi karangannya pun penuh dengan simbol-simbol dan pemenuhan nubuatan-nubuatan Nabi zaman dulu yang mengatakan bahwa Mesias akan muncul dari keturunan Daud dalam silsila Yesus versi Matius disebutkan 14 keturunan dari Abraham hingga Raja Daud 14 keturunan dari Raja Daud hingga masa pembuangan ke Babel 14 keturunan dari masa pembuangan hingga Yesus Nah Injil Lukas target pembacanya adalah bangsa bukan Yahudi menitik beratkan pribadi Yesus sebagai anak manusia sekaligus sebagai anak Allah Allah semua bangsa bukan bukan hanya bagi orang Yahudi oleh sebab itu silsilanya dimulai dari Adam Bapak semua umat manusia bahkan hingga kepada Allah Bapak Adam pencipta seluruh manusia Nah sebagai salah satu fans berat Paulus juga Paulus Lukas Paulus Lukas juga mungkin pada saat menulis ini memikirkan Yesus sebagai sebagai Adam baru atau Adam kedua lihat di Roma 5 nomor 12 nah Lukas Lukas menempu jalur berbeda dalam silsila dan silsila yang disusun menurut Lukas Yesus bukan keturunan Salomon bin Daud seperti kata Matius tapi keturunan Nathan bin Daud abang Nabi Salomon yang tercantum dalam Dabre Hayamin 3 nomor 5 nama-nama nama-nama dari Daud ke bawah yang disusun Lukas hampir semuanya berlainan dengan yang disusun Matius jumlah generasi pun tidak sama dari Daud sampai Yesus Lukas mencatat 42 generasi sedangkan Matius cuma 27 generasi tetapi kedua penulis Injil ini bertujuan sama intinya Yesus adalah keturunan Daud coba kita lihat di dalam Injil Matius 1 sampai 17 menelusuri silsila secara menurun dari Nadi Abraham sampai ke Yesus sedangkan Injil Lukas 3.23-38 menelusuri silsila secara mendaki dari Yesus sampai ke Adam baik Matius maupun Lukas berusaha menjelaskan bahwa Yesus adalah keturunan Daud Matius menguraikan silsila Daud ke bawah dengan menempu jalur Salomon bin Daud silsila yang dimulai dari Nabi Abraham itu dikelompokkan Matius menjadi tiga bagian masing-masing mencakup 14 generasi angka 14 yang ditetapkan Matius ini pasti diambil dari nama Daud dalam huruf Ibrani menggunakan tiga konsonan DWD atau delete wat delete yang dalam numerologi Ibrani dan juga Arab bernilai delete 4 wow delete 4 sampai dengan 14 nah jadi mungkin itu dulu Maliki coba Anda tanggapi silahkan jadi gini bro Matius itu memang menceritakan kisah silsilah dari Daud lewat Salomo Daud itu punya beberapa anak jadi dua diantaranya anak Daud itu salah satunya Nathan dan Salomo itu kalau kamu mau baca itu di apa 2 Samuel 2 Samuel 5 ayat 14 disana tertulis jadi anak-anak Daud itu namanya Syamua Sobab Nathan Salomo nah Nathan itu adalah garis keturunan yang melahirkan yang turunannya itu adalah meriah jadi Yusuf itu dari Matius nah Salomo eh Salomo dari Matius itu berbicara dari garis Daud Salomo Daud Salomo lalu Yusuf di Lukas itu berbicara Daud Nathan lalu Maria itu itu gitu nah eh apa ya saya lupa yang mau sempatkan tadi hmm apa nah gini ya sebentar 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 ya nah disini kan kita berbicara tentang keselamatan ya nah memang yang 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 relevan dibahas itu tentang dari sudut pandang Israel karena di luar Israel itu tidak ada Tuhan menjanjikan keselamatan di luar Israel gak ada jadi kawan-kawannya disini posisinya di luar Israel sebenarnya tidak layak kita berdiskusi begini karena kagak nyambung sejauh apapun Anda membantah argumentasi ya sejauh apapun Anda membantah argumentasi sejauh itu Anda tidak pernah layak tidak layaknya dalam apa kenapa karena Anda bukan berkiblat kepada sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan ditetapkan oleh Tuhan yang mana keselamatan itu datang dari bangsa Israel itu loh ya lalu Anda mengatakan disini tentang kayak suma tadi ya berkata begini-begini janji Tuhan itu ya dan amin bahwa dia datang untuk menyelamatkan manusia itu janji Tuhan loh jadi kalau Tuhan itu punya wibawa ya Tuhan itu punya wibawa saya kasih contoh kayak gini loh saya seorang atau suma lah suma seorang pemimpin perusahaan dia mempekerjakan banyak orang di dalam perusahaannya lalu salah satunya itu melanggar perkataan suma ya suma tentu geram dengan orang yang melanggar perkataan itu ya orang yang diberhentikan suma itu tidak bisa dia masuk ke ranah suma lagi tanpa seijin suma gitu loh kalau dia masuk dia masuk tanpa seijin suma pasti suma itu merahnya minta ampun karena karena dia suma akan berpikir bahwa wibawanya itu diinja-inja oleh orang yang sudah dia nyatakan salah gitu loh jadi tentang Tuhan seperti itu kawan ya Tuhan itu tidak mungkin ada orang yang bisa mengangkangi perkataan Tuhan dan manusia tidak akan mungkin bisa luput atau bisa selamat dengan usahanya sendiri tidak mungkin nah kalau manusia tidak mungkin bisa selamat dengan usahanya sendiri bagaimana logiknya manusia itu bisa selamat nah tentu manusia itu hanya bisa selamat oleh Tuhan itu sendiri karena Tuhan karena manusia itu ada di bawah naungan kuasa perkataan itu jadi hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan mendamaikan perkataannya supaya manusia itu bisa luput demikian yang terjadi yang dilukukan oleh Yesus karena hukum karena aturan itu sudah mengikat bangsa Israel ya dan seluruh manusia dan tidak ada satupun yang bisa melakukan Tuhan datang mewakili manusia melakukan hukum tersebut supaya olehnya manusia selamat begitu jadi dalam ceritanya skenario nya itu harus harus sesuai dengan petunjuk harus sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki jangan kita membuat suatu skenario baru gitu oke jadi saya mau selesaikan ya tentang silsila karena saya pengen itu selesai gitu narasi saya jadi gini disini saya sambung tadi ya bro saya sedikit lagi kalau apa sumanya udah diam oke mungkin lagi sholat gerunda jadi banyak nama keturunan Salomo dalam kitab umat Yahudi perjanjian lama kata umat Nasrani ya yang The Bayer Hayyamim ya Tawarik 3 10-20 yang terpaksa dibuang alias dihilangkan oleh Matthius agar tidak melebihi angka 14 ternyata silsila yang disusun oleh yang disusun oleh Matthius dan Lukas tidak bersambung kepada Yesus mereka berdua menguraikan silsila yang menurunkan Yusuf suami Bunda Maria bukan silsila Bunda Maria sendiri padahal Yesus adalah putra Bunda Maria yang perawan lahir dengan kekuasaan sang pencipta dan sama sekali tidak ada hubungan darah dengan Yusuf meskipun Yusuf Bunda Maria meskipun Yusuf suami Bunda Maria namun menurut keyakinan Kristen Yusuf sama sekali tidak melakukan hubungan bandannya dengan istrinya sampai utusan sang pencipta utusan sang pencipta yang mulia itu lahir gitu kan Matthius sendiri mengakui hal ini di dalam Matthius 1.25 dan tidaklah dia menyatu dengannya sampai melahirkan putra laki-lakinya yang sulung itu nah kalau kita masuk di dalam Al-Quran Al-Quran Al-Imran ayat 35 ayat 33 sampai 35 Nabi Isa Al-Masih dan Ibunda beliau Mariam adalah keturunan Imran ayahnya Nabi Musa dan Nabi Harun yang jelas merupakan keluarga Lewi bukan keluarga Yehuda hal ini tercatat dalam kitab W.L. Semot jadi keluaran kalau misalnya keluaran 2 nomor 1 nah juga di dalam Al-Quran ayat 28 Mariam dikenal sebagai perempuan keluarga Harun Uktarun nah jelas bahwa Nabi Isa Nabi Isa Ibnu Mariam yang di apa apa namanya atau Yesus oleh doktrin Kristen bukan keturunan Daud meskipun Meskipun Matius dan Luka sudah berusaha keras untuk menjelaskan hal itu dengan silsila yang berbeda dengan kata lain Yesus bukan Bani Israel suku Yehuda melainkan Bani Israel suku Lewi sesuai dengan garis keturunannya ibundanya yang serumpun dengan Musa dan Nabi Harun sesuai dengan sejarah bahwa imam-imam Bani Israel umumnya memang berasal dari suku Lewi tentang ini sebetulnya diam-diam Lukas pun sudah mengakui bahwa Maria dan putranya Yesus adalah suku Lewi di dalam Lukas 1 nomor 5 tertulis bahwa Elisabeth istri istri Zakalia ibundanya ibunda Yohanes adalah keturunan Harun nah di dalam Lukas 136 sedangkan dalam Lukas 136 dijelaskan bahwa Elisabeth dan Maryam adalah sekeluarga juga estimasi Lukas 323 bahwa usia Yesus kira-kira 30 tahun ketika mulai tugas kerasulan merupakan indikasi bahwa Yesus memang suku Lewi sebab menurut kitab benibdar ya bilangan 4 nomor 47 para imam dari suku Lewi baru wajib melakukan tugas imamatnya setelah berusia 30 tahun dengan demikian jika Kristen tetap menginginkan silsila Yesus tersambung ke Daud melalui garis keturunan Yusuf maka konsekuensinya mereka harus mengakui dengan demikian jika Kristen tetap menginginkan silsila Yesus tersambung ke Daud melalui garis keturunan Yusuf maka konsekuensinya mereka harus mengakui bahwa Yesus anak biologis Yusuf atau mereka boleh bentar ya yaudah mungkin seperti itu oh saya tambahkan sedikit ya satu detik satu detik saya putra 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 Yesus putra Yesus jelas merupakan suku Lewi dan tidak ada urusannya dengan nubuat tentang masyias yang konon katanya berasal dari keturunan Daud oke jadi saya buktikan aja ya biar Anda juga paham jadi silsila di dalam Quran itu silsila keliru kawan ya ini ini eh ya jadi Daud yang saya baca yang saya baca di dalam Maksudnya silsila di dalam Quran bahwa anak anak Maryam putri Imran itu silsila keliru ya Imran itu Imran itu ini ya di dalam Alkitab itu Amran ya itu hidup di zaman Musa jadi ayahnya Musa nah gak mungkin kan jadi nanti saya buktikan ya Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri Yerusalem ini 2 Samuel 5 yang 14 Rehebron bagi Daud bagi Daud lahir lagi anak lelaki dan perempuan inilah anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem Syamua Sobab Nathan Nathan Salomo jadi Yusuf itu dari garis Salomo di di Matius di Lukas itu dari garis Nathan nih kita kasih lihat nih Nathan anak Daud tuh Nathan anak Daud jadi Daud itu punya beberapa punya banyak anak dua di antaranya adalah Nathan dan Daud nih Nathan anak Daud anak Isai anak Obed anak Boas Nathan anak Daud nah lalu di Matius ini kalau di Quran itu sejarah keliru itu bro nah Isai memperanakan Raja Daud dan Daud memperanakan Salomo nah ini di Matius dari Matius itu itu silsilah lewat Salomo jatuh kepada Yusuf di Lukas itu silsilah dari Daud jatuh kepada Nathan jatuh terusnya kepada Maria jadi Yesus itu dari dua dari ayah dan ibu itu semua dari Yehuda gak ada dari Lewi nah itu jadi anda bisa berpikir mulai sekarang kok kenapa di apa kitab anda kok dari Lewi nih saya kasih lihat ya disini contoh bahwa Imran itu ayahnya Musa nih 240 saya kasih contoh ya nih sahih muslim 240 nih 240 nih 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 saya saya Muhammad katanya Muhammad bersabda saya melewati Musa bin Imran tuh Musa bin Imran Mariam juga bin Imran nih tak kasih lihat nih Mariam juga bin Imran nih jadi sejarah itu sejarah keliru kawan gak usah dipaksakan bentar oke di dalam surah Atarim Atarim ayat 12 oke Atarim 12 nih demikianlah pula Mariam putri binti Imran tuh Mariam binti Imran jadi sejarah yang anda ceritakan itu sejarah yang keliru gak ada yang seperti itu ya gitu saya harap anda mengerti dan cepat obat lah kawan ya oke sudah oke jadi baik maliki ini memaparkan tentang silsila padahal di dalam dia mengambil di dalam Bible itu sendiri padahal di dalam Bible itu sendiri sudah saya paparkan gitu loh kok aneh saya malah ketawa oke saya lebih jelasnya disini jadi jadi sini ya coba kita lihat di dalam Matthius 1 16 ya nomor 2 gitu loh jadi sini ini Matthius mencatat Yesus ya kita bandingkan dengan Matthius 1 16 sampai 2 Lukas 3 23 28 Yesus Yesus Joseph Joseph Yaakob Heli Matan Matat ini Eliasir Levi Elut Meleci Acim Jana Sadok Joseph ini antara Matthius dan Lukas ini coba dengar ya Azor Matat Tias Elakim Amos Abiud Naum Zorobel Esli Salatil Nagi Josias Matias Amon Semai Manases Joseph Terus Esekias Judah Akas Joana Joatam Resa Ozias Zorobabel Joram Salatil Josafat Neri Ya kita bandingkan ya Asa Meleki Abia Adi Rubam Kosam Salomun Elmodam David R Masuk ke bawah Jesse Jose Obed Eliezer Bos Jorim Salomun Matat Nah Terus Nasun Lewi Amidabab Semon Aram Judah Esrom Joseph Peres Jonan Judas Elakim Jakob Melea Ishak Menem Nah Disini Kalau kita Lihat Di dalam Matthius Ini mentok Di Abraham Nah Kalau kita Lihat Kita Lihat Kalau di Lukas 323-28 Menjulur Sampai Abraham Tara Nakor Gitu Kan Nah Jadi Disini Ada Adaan Lu Apa Namanya Berbeda-beda Sementara Maliki Kalau untuk Jawaban Itu Sabar Saya Akan Juga Bisa Menjawab Tetapi Kalau Untuk Saya Tekankan Lagi Al-Quran Itu Bukan Kitab Sejarah Sementara Kalau Kamu Mengatakan Kitab Kitab Sejarah Padahal Dari Sejarah Yang Tertera Itu Nggak Nyambung Juga Silahkan Silahkan Aduh Silahkan Saya Paham Bro Tertawa Karena Itu Saya Paham Ya Jadi Kan Saya Sudah Jelaskan Di Matius Daud Itu Ya Jadi Berubahnya Itu Dari Salomo Nah Nih Salomo Mana Salomo Daud Nih Salomo Dari Salomo Ya Kebawah Itu Sudah Beda Dengan Di Lukas Kenapa Karena Di Lukas Itu Menceritakan Dari Garis Daud Lewat Nathan Bukan Salomo Jadi Nathan Itu Versi Ibu Maria Disini Matius Lukas Ini versi Ayah Yusuf Itu Masa Kagak Ngerti Salomo Uria Salomo Memperkenakan Rahabiam Rahabiam Memperkenakan Abiyah Udah Berbeda Tapi Kalau Keatasnya Sama Daud Isai Isai Obed Lalu Obed Boas Nah Coba Kita Lihat Nih Nih Mana Daud Nathan Kan Nih Isai Obed Boas Salmon Sama Sampai Kepada Tapi Ini Lebih Lengkep Sampai Kepada Adam Ke Abraham Ada Abraham Ini Sama Yang Berbeda Ketika Sudah Di Nathan Dari Daud Kalau Di Matius Salomo Nah Dari Salomo Anaknya Salomo Tentu Tidak Mungkin Disini Ditulis Anak Salomo Jadi Disini Ditulis Anak Nathan Dari Daud Daud Ini Punya Anak Banyak Dua Diantaranya Salomo Dan Nathan Nah Di Matius Itu Dari Versi Salomo Dilukas Dari Versi Nathan Dari Versi Nathan Ini Sampai Kepada Maria Tetapi Disini Tidak Ditulis Maria Yusuf Karena Tradisi Orang Israel Itu Tidak Menuliskan Perempuan Jadi Yang Ditulis Itu Ayahnya Yusuf Nih Begitu Nah Kalau Di Matius Itu Dari Versi Ayah Nah Lalu Anda Bawa Komparasi Kedalam Quran Mengatakan Itu Dari Imran Aduh Itu Sejarah Yang Keliru Kawan Ya Imran Itu Putri Imran Amran Sama Ayahnya Musa Jadi Berpikir Itu Isa Itu Hidup Di Jaman Musa Ya Kan Kamu Aja Yang Tentukan Tidak Masuk Akal Itu Kawan Oke Saya Ijin Nanti Lelahin Waktu Semuanya Diam Kalau Ada Saya Tau Kenapa Bro Host Thank you Bro Host Oke Tidur Ini Host Oke Jadi Jadi Tentang Uktah Harun Tadi Kan Saya Sudah Jelaskan Tentang Uktah Harun Itu Bukan Berarti Nah Itu Berapa Kali Di Diskusikan Itu Tentang Tentang Hose Tidur Hose Aduh Baru Ini Teman Teman Ini Maliki Mau Ambil Silsilah Dari Bible Padahal In Dalam Bible Tidur 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 Sudara Musa Nah Disini Yang dimaksud Dengan perkataan Itu Di dalam Quran Surat Mariam Ayat 27 28 Maka Mariam Membawa Anak Itu Kepada Kaumnya Dengan Menggendongnya Kaumnya Berkata Hai Mariam Sungguh Kamu Telah Melakukan Sesuatu Yang Amat Mengkar 28 Ya Hai Sudara Hai Sudara Perempuan Harun Nah Ini Ini Yang Tapi Udah Berapa Kali Dijawab Gurunda Dan Kami Kami Juga Debater Muslim Menjawab Tapi Biasalah Setelah Ditampul Dengan Bible Bahas Lagi Tentang Jadi Ayahmu Sekali-kali Bukanlah Seorang Yang Jahat Dan Ibumu Sekali-kali Bukanlah Seorang Bezina Nah Masalahnya Masalah Dipanggil Mariam Sudara Harun Ini Sering Dijadikan Alasan Para Misionaris Untuk Melontarkan Tuduhan-tuduhan Bahwa Al-Quran Telah Salah Menuliskan Fakta Sejarah Menganggap Mariam Ibunda Isa Hidup Semasa Harun Al-Salam Dan Musa Al-Salam Yang Rentan Waktunya Berbeda Sekitar 15 Abad Nah Benarkah Tuduhan Tersebut Alasan Mereka Melontarkan Tuduhan Tersebut Satu Mariam Dikisahkan Dalam Al-Quran Punya Nama Mirip Dengan Miriam Yang Benar-benar Saudara Harun Dan Musa Di dalam Bible Itu Sendiri Keluaran 15 20 Lalu Miriam Nabi Itu Saudara Perempuan Harun Mengambil Rebana Di tangannya Dan tampilah Semua Perempuan Mengikutinya Memukur Rebana Serta Menari-nari Dua Mariam Yang Dikisahkan Dalam Al-Quran Punya Ayah Yang Bernama Imran Yang Mirip Dengan Nama Ayah Miriam Harun Dan Musa Dalam Bible Bilangan 26 Nomor 9 Dan Nama Istri Amran Yoh 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 Hebet Anak Perempuan Lewi Yang Dilahirkan Bagi Lewi Di Mesir Dan Bagi Amran Perempuan Itu Melahirkan Harun Dan Musa Dan Miriam Saudara Mereka Yang Perempuan Satu Tawarik Nomor Tiga Anak Amran Harun Musa Dan Miriam Anak Anak Harun Ialah Nadab Abihu Eliezer Dan Itamar Selanjutnya Mari Sama-sama Kita Simak Berikut Pertama Soal Perbedaan Makna Panggilan Dan Penjelasan Mari kita Perhatikan Secara Sesama Keterangan Mariam Saudara Harun Di Dalam Al-Quran Kita Kembali Lagi Dalam Al-Quran Surat Mariam Ayat 27 28 Maka Mariam Membawa Anak Itu Kepada Kaumnya Dengan Menggendongnya Kaum Kaum Berkata Hai Mariam Sesungguhnya Kamu Telah Melakukan Sesuatu Yang Amat Mungkar 28 Hai Saudara Perempuan Harun Ayahmu Sekali-kali Bukanlah Seorang Yang Jahat Dan Ibumu Sekali-kali Bukanlah Seorang Bezina Penyebutan Saudara Harun Kepada Mariam Di Dalam Quran Surat Mariam 28 Adalah Satu-satunya Ayat Yang Menyebutkan Demikian Dan Penyebutan Saudara Harun Bukan Sebuah Penjelasan Tentang Meliau Tetapi Sebagai Sebuah Panggilan Kepadanya Panggilan Dari Kaumnya Setelah Mengetahui Ia Punya Anak Apakah Sebuah Panggilan Pasti Bermakna Yang Sebenarnya Tidak Bukan Banyak Sekali Kemungkinan Dari Makna Sebuah Panggilan Bisa Makna Sesungguhnya Bisa Sebagai Panggilan Alias Bisa Sebagai Olo-olo Dan Bisa Juga Saudara Harun Adalah Sebuah Penjelasan Tentang Siapa Miriam Kita Ambil Contoh Tentang Sebuah Panggilan Dari Dari Yang Tercatat Dalam Bible Yohanes Pembaptis Memanggil Kepada Orang Parisi Ini Contoh Dan Saduki Sebagai Keturunan Ular Beludak Matius 3 Nomor 7 Tetapi Waktu Itu Tetapi Waktu Ia Melihat Banyak Orang Parisi Dan Orang Saduki Datang Untuk Dibaptis Berkatalah Ia Kepada Mereka Hai Kamu Keturunan Ular Beludak Kan Gitu Siapakah Yang Mengatakan Kepada Kamu Bahwa Kamu Dapat Melarikan Diri Dari Murka Yang Akan Datang Terus Di dalam Lukas 37 Ini Juga Tentang Mengatakan Ular Beludak Apakah Dengan Keterangan Ayat Ini Dengan Keterangan Yang Tertera Di Dalam Bible Ini Bisa Menjadi Keterangan Bahwa Orang Yahudi Dari Golongan Farisi Dan Saduki Adalah Keterunan Beludak Yang Sesungguhnya Tanda Tanya Apalagi Panggilan Tersebut Bukan Saja Dilakukan Oleh Hanes Pembaptis Tetapi Yesus Pun Juga Menggunakan Panggilan Demikian Matius 12 34 Hai Kamu Keterunan Ular Beludak Nah Bukan Bahkan Yesus Tidak Sekedar Memanggil Sebagai Keterunan Saja Tetapi Juga Memanggil Ular Kepada Para Alitaurat Dan Orang Farisi Terus Kita Masuk Di dalam Matius 23 Nomor 29 Celakalah Kamu Alitaurat Dan Orang Farisi Hai Kamu Orang Munafik Ya kan Nah Terus Di dalam Matius 23 30 Gini Dan Berkata Jika kami Hidup Jika kami Hidup Di zaman Nenek Moyang Kita Tentulah Kita Ikut Dengan Mereka Dalam Pembunuhan Nabi Nabi Itu Terus Masuk Di dalam 23 31 23 32 23 Sampai 34 Tetapi Dengan Demikian Kamu Bersaksi Terhadap Diriku Sendiri Bahwa Kamu Adalah Keturunan Pembunuhan Nabi Nabi Itu Jadi Penila Juga Takaran Nenek Moyang Hai Kamu Ular 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 Hai Kamu Keturunan Ular Beluda Nah Ini Juga Ular Beluda Sebab Itu Lihatlah Aku Mengutus Kepadamu Nabi Para Ali Taurat Dan Orang Farisi Benar Benar Ular Dan Keturunan Beludak Tanda Tanya Jika Mereka Konsisten Dengan Teori Teori Tuduhannya Tersebut Tetapi Tersebut Tetapi Saya rasa Hanya Orang Orang Yang Yang Enggak Waras Ya Yang Menganggap Makna Panggilan Ular Keturunan Ular Beludak Adalah Makna Sesungguhnya Bukan Makna Kiasan Bahwa Orang Farisi Benar Benar Keturunan Ular Kan Gitu Jadi Inilah Ini jawaban Singkat Masih panjang Juga Mungkin Seperti itu Dulu Dan Alhamdulillah Saya sudah Menjawab Tentang Narasi Narasi Yang Dibawa Maliki Oke Teman Teman Semua Iwan Vila Yang Dibawa Saya Izin Pamit Jadi Lebih Dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Saya Hanya Manusia Biasa Sempurna Milik Allah Dan Ketidak Sempurna Milik Kita Manusia Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh